Pedang tanpa perasaan jilid delapan. Pada dasarnya mereka memang sudah berada di tepian jurang. Maka begitu menjelat, tubuh mereka pun melayang di udara. Tao Ling memejamkan matanya. Perasaan hatinya justru tenang sekali. Meskipun dia tabu, sekali lomcat, yang akan ditemui mereka pasti kematian. Namun, dia tidak menyesal dapat mati bersama-sama orang yang dicintainya. Untuk selamanya mereka tidak akan terpisahkan lagi. Iki Hau yang melihat Li Chun Ju memeluk pinggang Tao Ling lalu meloncat ke belakang. Dengan cepat dia menerjang lagi ke depan, kecepatannya jangan ditanyakan lagi. Sesampainya di tepian jurang, dia baru menghentikan gerakannya. Coba bayangkan saja kecepatannya. Baru saja Li Chun Ju meloncat ke belakang, Raja Iblis sudah sampai di tepian jurang itu. Tampak tangannya menjulur menjamah sesuatu di bagian pinggang, kemudian dia mengibaskan tangannya. Tampak seutas tali pinggang terayun. Tar! Suara itu timbul dari seutas tali pinggang si Raja Iblis. Ketika digerakan, ikat pinggang itu langsung berubah menjadi lurus bagai papan kecil. Dilancarkannya totokan ke arah dada bagian kanan Li Chun Ju. Li Chun Ju tidak menyangka bahwa dia sudah meloncat ke belakang. Iki Hu masih turun tangan juga terhadapnya. Karena Li Chun Ju tahu dirinya pasti mati bersama Tawoling, apabila terluka di tangan Iki Hu juga tidak ada bedanya. Karena itu tidak timbul niat pemuda itu untuk mengadakan perlawanan sama sekali. Sayangnya dia terlalu meremahkan kecerdikan Iki Hu. Gerakan ikat pinggang di tangan Raja Iblis telah disalurkan tenaga dalam yang kuat. Begitu meluncur ke depan, jalan darah di dada kanan Li Chun Ju langsung tertotok. Otomatis tangan kanannya juga jadi kendor. Padahal tangan kanan Li Chun Ju sedang memeluk pinggang Tawoling. Begitu lengan kanannya melemas, tubuh Tawoling pun terpental keluar dari pelukannya. Dalam waktu yang hanya sekejap pan mati saja, pergelangan tangan Iki Hu memutar, dilontarkannya ikat pinggang itu lagi ke depan. Terdengar suara ikat pinggang lagi. Ikat pinggang itu tiba-tiba saja seperti seekor ular yang melingkar mirip lengan seseorang yang kokoh melilit pinggang Tawoling dan ditariknya kuat-kuat. Dalam waktu sekejap tubuh Tawoling sudah mencapai tetian jurang kembali. Saat itu Li Chun Ju sudah mencelat sejauh lima kaki. Melihat kejadian itu hatinya terasa hancur seketika. Ling Muai teriaknya histeris. Chun Ju teriak Tawoling menyusulnya. Ketika keduanya saling memanggil, Li Chun Ju menjulurkan tangannya dengan nekat. Ternyata dia berhasil menarik ujung pakaian Tawoling. Tapi saat itu juga, lengan Ikihu menghentak lagi ke belakang, kedua orang itu pun tertarik lagi tiga kaki. Lalu tampak telapak tangan Ikihu membalik, menghantamkan sebuah pukulan ke depan. Belum sempat Li Chun Ju melancarkan pukulan untuk menyambut serangan Ikihu, tiba-tiba terasa segelung tenaga dalam yang tidak berwujud sudah melanda ke arahnya. Berat, pakaian Tawoling yang tercekal tangan Li Chun Ju robek seketika. Li Chun Ju terdorong pukulan itu sehingga terpental sejauh 5-6 depaan, lalu terjerumus ke dalam jurang. Ling Muai terdengar suara pekikan Li Chun Ju dari dalam jurang. Panggilannya memang bergema di tepian jurang itu tetapi semakin lama semakin melemah dan akhirnya tertelan deru ombak yang ganas. Sedangkan tubuhnya terus meluncur ke bawah. Dan waktu yang singkat tinggal sebuah titik hitam yang akhirnya dihempas bunga gelombang yang bergulung-gulung. Pada saat itu Tawoling sudah ditarik Ikihu J.K.E. tepian jurang. Ketika Li Chun Ju dan Tawoling sudah mencelat ke belakang untuk sama-sama menerjunkan diri ke dalam jurang, ternyata Ikihu masih sempat menolong Tawoling. Kepandaian Raja Iblis itu benar-benar sulit dicari tandingannya. Tawoling berdiri di tepian jurang. Sesaat kemudian dia sudah dapat membayangkan apa yang telah terjadi pada diri Li Chun Ju. Tawoling merasa kedua lututnya menjadi lemah seketika. Buk! Tanpa dapat bertahan diri lagi perempuan itu jatuh terkulai di atas tanah. Dia menumpu kedua tangannya dan melongokan kepalanya ke dasar jurang. Chun Ju. Chun Ju tanda seru sampai lama Tawoling memandangi gulungan ombak di dasar jurang yang telah menelan tubuh kekasihnya. Sulit melukiskan perasaannya saat itu. Yang terlihat olehnya hanya dobi-bobi putih yang seakan sedang mengejek nasibnya yang malang. Mana ada lagi bayangan Li Chun Ju. Tawoling merasa pandangan matanya jadi gelap. Berkali-kali dia menarik nafas. Dadanya terasa sakit. Hatinya perih sekali. Ok! Tiba-tiba Tawoling memuntahkan cairan asam dari perutnya. Setelah itu tubuhnya terkulai lemas dan jatuh. Tidak sadarkan diri entah berapa lama kemudian, perlahan-lahan Tawoling baru siuman kembali. Begitu siuman perempuan itu merasa ada dua gulung hawa panas yang terus mengalir di dalam tubuhnya. Dia menemukan dirinya berada di dalam sebuah kamar yang api. Ikihu berdiri di sampingnya dengan kedua telapak tangan menempel di punggungnya. Tampaknya laki-laki itu sedang mengedarkan hawa murninya ke dalam tubuh Tawoling. Tawoling merasa tubuhnya lemas sekali. Perempuan itu Taw suaminya sedang berusaha memunahkan hawa im yang mengendap dalam tubuhnya. Perlahan-lahan dia menarik napas panjang. Kau juga tidak sakit hati lagi, katanya lirih. Kenapa tanya Ikihu sambil terus menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Tawoling? Aku tidak bisa hidup lagi, kau akan hidup terus, kau akan hidup terus. Demi dia yang ada dalam rahimu, kata Ikihu dengan tenang. Mula-mula Tawoling masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan Ikihu. Ketika dia menoleh Ikihu sedang menunjuk ke perutnya yang sudah mulai membuncit, meskipun ia mengenakan pakaian yang lengkap, tetapi dapat terlihat sedikit geletaran di perutnya yang menandakan ada makhluk hidup yang sedang bertumbuh. Tawoling menarik nafas panjang sekali lagi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya mengakui kebenaran ucapan Ikihu tadi. Bagaimana mungkin Tawoling tidak hidup terus demi dia yang ada dalam kandungan? Biar bagaimanapun, anak itu adalah darah daging sendiri. Tawoling merasa serasang tangan Ikihu masih menekan di belakang punggungnya. Kurang lebih setengah kentungan kemudian baru tampak Ikihu menurunkan kelambu tempat tidur kemudian perlahan-lahan melangkah keluar dari kamar itu. Perlahan-lahan Tawoling membuka kedua matanya, dia memandangi kelambu yang warnanya putih bersih. Kelambu itu seperti bergerak-gerak, dari perlahan menjadi cepat, lama-kelamaan justru mirip segulungan ombak dalam pandangan Tawoling. Gulungan ombak itu menimbulkan bunga air yang berwarna putih bersih. Dengan pedih Tawoling memejamkan matanya. Lambat laun dalam kegelapan, dia seperti masih juga melihat gulungan ombak itu. Tapi saat itu bunga air berubah menjadi merah warnanya. Seperti bubih darah. Lalu di antara buih darah itu timbul semacam pusaran yang semakin lama semakin kencang gerakannya. Semakin lama semakin dalam. Di saat pusaran air begitu kencangnya, tiba-tiba menyembul kepala Li Chun Ju. Rambut pemuda itu awut-awutan. Seluruh wajahnya bersimbah darah. Li Chun Ju seperti sedang menerjang ke arahnya. Mengapa kau tidak ikut mati? Mengapa kau tidak ikut mati? Teriak Li Chun Ju. Tawoling merasa, suara Li Chun Ju seperti guntur yang menggelegar di samping telinganya. Tiba-tiba, tanpa sadar dia berteriak histeris. Suara teriakannya begitu keras sehingga memecahkan keheningan yang ada di sekitarnya. Tidak. Tidak tanda seru sekonyong-konyong pandangan matel, Tawoling jadi gelap. Kemudian berubah menjadi hamparan warna putih yang terbentang tanpa batas. Seakan tiba-tiba saja dia mendapatkan dirinya dikelilingi awan tebal berwarna putih. Suara teriakan Tawoling membuat Ikihu bergegas mendorong pintu dan masuk ke dalam ketika dia melangkah memasuki kamar, tampak Tawoling sudah turun dari tempat tidur. Perempuan itu berdiri tanpa bergeming sedikitpun. Rambutnya acak-acakan. Pandangan matanya lurus ke depan dengan tatapan kosong. Tanpa dapat dipertahankan lagi Ikihu terkejut setengah mati. Dia menjulurkan tangannya ke depan wajah Tawoling dan menggerakkannya beberapa kali. Tapi pandangan matel, Tawoling tidak berkedip sedikitpun. Malah dia tertawa cekikikan kepada Ikihu. Tangan Tawoling terangkat ke atas dan menarik cadar penutup. Wajahnya sendiri. Pandangan matanya yang kosong, wajahnya yang penuh dengan tonjolan urat merah, membuahkan sebuah pemandangan yang mendirikan bulu Roma. Meskipun Ikihu sendiri seorang Raja Iblis yang dapat melakukan perbuatan apa saja, tetapi melihat keadaan Tawoling yang demikian menyeramkan, mau tidak mau perasaannya juga terperanjat. Tentu saja, dalam waktu sekejap metu dia sudah dapat menduga bahwa Tawoling telah menjadi gila karena tidak kuat menahan pukulan batin yang diterimanya. Dengan termangu-mangu Raja Iblis menatap wajah Tawoling yang mengerikan. Dia memperhatikan senyuman di bibir Tawoling yang menakutkan. Rasanya dia tidak menemukan diri Tawoling yang cantik jelita dan penuh kelembutan yang pernah dimilikinya di wajah perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Dalam seumur hidupnya, entah berapa banyak orang yang telah dicelakai Ikihu. Biar di saat melakukannya atau setelahnya, Ikihu tidak pernah merasa menyesal. Bahkan memikirkannya pun tidak. Sebab dalam anggapannya, mencelakai seseorang merupakan hal yang patut dilakukan meskipun seandainya dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi saat itu, di saat dia memandangi wajah Tawoling, tiba-tiba saja perasaannya menjadi tertekan. Kalau perasaan tertekan yang dirasakannya saat itu dapat disebut sejenis penyakit, berarti hati Ikihu memang sedang sakit. Untuk sekian lama dia hanya berdiri termangu-mangu tanpa bergerak sedikit pun. Mengapa dia bisa mempunyai perasaan seperti itu? Kai Au diingat-ingat, rasanya dia juga tidak pernah mencintai Tawoling. Malah perempuan itu berkali-kali membuat harga dirinya tersinggung. Berkali-kali memberinya pukulan batin yang cukup berat. Ini juga bukan pertama kalinya dia mencelakai istrinya sendiri. 20 tahun yang lalu, istrinya yang sedang mengandung terpaksa membunuh diri dihadapannya setelah melahirkan Ikiho Hong dengan paksa. Boleh dibilang, secara tidak langsung Ikihu lah yang membunuhnya sampai saat ini, apabila mengingat peristiwa itu, hatinya masih merasa bangga dengan kekejaman hatinya sendiri. Bangga terhadap dirinya sendiri yang tidak berperasaan. Dia sendiri tidak mengerti, mengapa justru sekarang di dalam hatinya bisa timbul perasaan yang tidak pernah dirasakannya. Mungkin, sejak semula Tawoling dipaksanya menjadi istri, perempuan itu sudah terlalu pasrah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Tawoling untuk membalas apa yang diperlakukan Ikihu terhadapnya. Seperti seekor kelinci yang dimasukkan ke dalam sebuah peti. Hanya tubuhnya yang lemah dan kecil terus gemetar, apa yang diharapkan hanya dapat meloloskan diri dari kurungan peti itu. Tapi tidak mungkin teringat untuk membalas perbuatan orang yang telah mengurungnya. Mungkinkah, tanpa disadarinya, di dalam hatinya telah tumbuh benih cinta kasih terhadap Tawoling? Ikihu ingat pertemuan antara dirinya dan Tawoling yang benar. Benar menggelikan, dalam anggapan Ikihu, dapat memaksa seorang gadis menjadi istrinya merupakan hal yang lucu sekali. Hatinya kembali bimbang dan tidak berani mengakui hal ini. Atau mungkin, lebih tepat kalau mengatakan harga dirinya tidak mengijankan hati kecilnya mengakui hal ini. Dengan seksama dia berusaha mengingat-ingat kembali apa yang mereka alami selama tiga tahun berada di sebelah barat gunung Kunlunsan. Namun, suara ketukan di luar pintu memutuskan ingatannya untuk sementara. Terdengar seseorang berkata dengan nada suara yang menyeramkan. Loi, kau masih belum ke ruangan depan juga suara itu sungguh tidak enak didengar, menusuk gendang telinga. Kalau bukan orang yang tenaga dalamnya sudah mencapai taraf kesempurnaan, pasti tidak sanggup mengeluarkan suara seperti itu. Sebetulnya hal itu juga tidak perlu diherankan. Karena orang yang berkata di luar pintu bilkan lain, yaitu Hektiah Mocen Simfu. Dan siapa yang meragukan ketinggian tenaga dalam yang dimilikinya? Sebentar lagi aku datang, sahut Ikihu segera. Dari luar berkumandang suara dengusan Chen Simfu, kemudian Henning. Tidak terdengar suara apa-apa lagi. Tentunya para pembaca masih ingat, ketika Li Chunju dan Tao Ling meninggalkan perkampungan keluarga Seng, Ikihu dan Chen Simfu berdua duduk di atas anglo emasnya yang selalu memancarkan cahaya berkilauan. Di sampingnya berdiri kedua kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat. Di sudut sebelah sana, duduk Choan Lun Hoatong dan kedua Ihama rekannya. Mereka duduk di atas kursi dengan tampang penuh wibawa. Di depan sebuah tiang penyangga, duduk Hektiah Mocen Simfu, di sampingnya berdiri Tao Ihengkan dan Ikiyok Hang. Begitu masuk ke dalam ruangan, sepasang mati Ikihu yang tajam langsung menyapu ke sekeliling ruangan. Mulutnya mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh yang dingin sebanyak dua kali. Maaf kalau saudara sekalian sudah menunggu terlalu lama, sembari berbicara, Raja Iblis berjalan ke sudut satunya lagi, lalu duduk di kursi. Setelah Ikihu duduk, masih belum ada seorang pun yang membuka suara. Terjadi keheningan beberapa saat di dalam ruangan yang besar itu. Kemudian, setelah cukup lama, terdengar Chen Simfu berkata, Loi, urusan ini telah kita alami di sebeia barat Gunung Kunlunsan selama tiga tahun sudah sepatutnya kita yang menjadi pemimpin dalam ekspedisi ini. Belum sempat Ikihu memberikan komentar apa-apa, Cho An Lun Ho Atong dan Kim Ting Siong Jin sudah memalingkan kepalanya dan mengeluarkan suara tertawa dingin. Hek Tianmo, kalau berbicara demikian, rasanya sulit terlaksana kerjasama yang baik di antara kita, kata Kim Ting Siong Jin kemudian. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya tanya Chen Simfu dengan nada tajam? Tentu saja, semua dapat bagian yang rata dari seluruh keuntungan yang akan ditemukan, kata Kim Ting Siong Jin. Loi, bagaimana menurut pendapatmu tanya Hek Tianmo kembali? Ikihu mendongakan kepalanya merenung sejenak. Kau mempunyai enam buah tong Tian Poliong, aku punya satu buah dan setengah lai kain belacunya. Sedangkan setengah bagian kitab Leng Kain Poliok ternyata berada di tangan Cho An Lun Ho Atong, lalu yang terakhir, Tong Tian Kim Ting, Ang Lo Emas Penembus Langit, justru berada di tangan Kim Ting Siong Jin. Kalau menurut pendapatku, setiap keuntungan yang bisa kita raih kita bagi rata. Rasanya memang cukup adil, Chen Simfu sengaja mengajukan pertanyaan itu dengan maksud agar Ikihu berpihak kepadanya. Tetapi kalau mendengar nada kata-kata Ikihu, dia justru sepakat dengan pendapat Kim Ting Siong Jin. Tentu saja hatinya jadi mendongkol. Terdengar dia tertawa dingin satu kali. Asal hatimu benar-benarlah, apalagi yang dapatku katakan, tetapi harap saudara sekalian ingat baik-baik, kalau tidak ada enam ekor Tong Tian Pao Hong, urusan ini hanya impian kosong saja, ucap Chen Simfu. Berkurang satu buah Tong Tian Pao Hong, berkurang satu Ang Lo Emas Penembus Langit, berkurang setengah bagian lengken poliok, urusan ini juga akan menjadi impian kosong dan bahkan tidak ada arti apa-apa, tukas si Raja Iblis segera dengan nada dingin. Chen Simfu tidak mengucapkan sepatah katapun. Matanya menyorotkan sinar yang buas. Tapi, dia berusaha memadamkan api kemarahan dalam dadanya. Loi, bagus sekali ucapanmu itu kata Chen Simfu lagi. Sekarang lebih baik kau ceritakan pengalaman kita selama tiga tahun di sebelah barat gunung Kunlunsan kepada Cho An Lun Ho Atong dan Kim Ting Siong Jin. Sekarang perasaanku sedang kacau, malas banyak bicara, baik, meskipun mengiakan, tetapi Chen Simfu tidak langsung menceritakan. Setelah mengingat-ingat beberapa saat dia baru mulai bercerita. Tiga tahun yang lalu, aku, Loi dan lainnya yang berjumlah lima orang menuju ke sebelah barat gunung Kunlunsan, baru berkata sampai di situ, terdengar Kim Ting Siong Jin menukas. Siapa ketiga orang yang lainnya Chen Simfu bahkan tidak melirik kepadanya sekilas pun. Dengan nada dingin dia menyaut. I Hu Jin, seorang lagi I Kou Nyo dan yang terakhir muridku, Kim Ting Siong Jin mendengus satu kali. Meskipun tidak mengucapkan apa-apa. Tetapi dari mimik wajahnya tampak menyiratkan pandangan meremahkan. Sebab kelima orang itu berangkat menuju sebelah barat gunung Kunlunsan sampai tiga tahun lamanya namun tidak memperoleh hasil apapun juga. Chen Simfu juga tertawa dingin. Sebelum aku menceritakan pengalaman kami di tempat itu sampai selesai, aku harap tidak ada seorang pun yang memotong perkataanku pada wajah Cho An Lun Ho Atong maupun Kim Ting Siong Jin tampak tersirat perasaan kurang senang. Dari situ dapat dibuktikan bahwa meskipun terjadi kesepakatan di antara keempat orang itu untuk menyelidiki suatu urusan bersama-sama, tetapi pada dasarnya mereka hanya akur deluam ya saja, sedangkan di hati masing-masing tidak ada yang sudi mengalah sedikitpun. Sekarang tampaknya mereka masih tidak mengambil tindakan apa-apa, hanya karena masalah waktunya saja yang belum sampai. Chen Simfu segera melanjutkan ceritanya yang terhenti. Mengenai cerita yang bersimpang siur tentang Tong Tian Pao Hong, aku yakin kalian sudah mempunyai gambaran. Tiga tahun yang lalu, aku mendapatkan enam buah Tong Tian Pao Hong, sedangkan Lo I mendapatkan satu buah. Akhirnya kami berangkat menuju sebelah barat gunung Kun Lun San, untuk menyelidiki rahasia yang ada kaitannya dengan Tong Tian Pao Hong. Para pembaca sekalian, tentunya kalian belum melupa situasi yang dihadapi Iki Hu dan yang lainnya di dalam goa alam yang mereka temukan. Sebetulnya pada saat itu mereka bukan berangkat bersama-sama menuju sebelah barat gunung Kun Lun San, tetapi masing-masing rombongan ingin meraih keuntungan sendiri-sendiri. Lagi pula, hubungan antara Tao Ling, Tao Heng Kan dan I Giok Hiong juga rumit sekali. Di dalam goa itu, Iki Hu dan Chen Simfu juga sempat mengadu pukulan satu kali. Tapi mereka juga sadar, untuk menyelidiki sampai tuntas rahasia yang menyeik imut di Tong Tian Pao Iong itu, di antara mereka berdua, tidak boleh kehilangan salah satunya. Lagi pula, bukan mereka saja, baik Tao Heng Kan, I Giok Hang dan Tao Ling juga tidak bisa ketinggalan karena juga membawa manfaat yang besar. Itulah sebabnya, Iki Hu dan Chen Simfu berdua terpaksa menggunakan siasat seperti sekarang, di luar akur, dalam hati justru bertentangan. Pada saat itu, rombongan yang berjumlah lima orang tersebut, mendapatkan jalan tembus dari dinding goa yang kelihatannya sudah mencapai batas akhir. Dengan menggunakan obor mereka masuk ke dalam. Lalu apa yang ditemui mereka di dalam goa itu? Selama ini pengarang belum menceritakannya, sekaranglah saatnya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang mereka alami saat itu. Ketika itu, yang pertama-tama masuk ke dalam goa sudah kita ketahui, yakni Iki Hu dan Chen Simfu berdua. Kemudian dia disusul oleh Tao Ling lalu Tao Hengkan dan I Giok Hang. Tangan mereka masing-masing membawa sebatang obor. Tapi, sinar obor yang mereka bawa seperti tertahan oleh serangkum hawa dingin yang membuat cahayanya hanya dapat menerangi tempat sekitar kurang lebih satu kaki. Jarak lebih dari tiga kaki saja sudah gelap gulita, tidak terlihat apa-apa. Dalam situasi seperti itu, meskipun mempunyai kepandayan seseorang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, tetap saja tidak berani berbesar hati. Generasi yang lebih muda seperti Tao Hengkan dan yang lainnya lebih waspada lagi. Kelima orang itu maju lagi kira-kira setengah li. Keadaan di depan lebih gelap lagi. Sejak bertemu lagi dengan Chen Simfu, kemarahan di dalam dada Tao Ling tampak semakin meluap. Tadinya dia mengira Ikihu akan segera mengambil tindakan begitu bertemu dengan orang itu. Tetapi kenyataannya Ikihu hanya mengadu pukulan satu kali dengannya. Kemudian mereka bersama-sama memasuki goa-gawa. Urusan balas dendam atas kematian kedua orang tuanya tidak pernah diungkit lagi. Hati Tao Ling terasa perih, apalagi selama itu dia belum mendapat kesempatan untuk menjelaskan siapa pembunuh kedua orang tuanya kepada Tao Hengkan. Sekarang, dia melihat keadaan di sekitar mereka semakin lama semakin gelap. Sedangkan di dalamnya seakan-akan terkandung sesuatu yang misterius. Apabila terus lagi ke depan, entah peristiwa apa yang akan mereka alami. Siapapun tidak ada yang berani memastikan. Seandainya tidak menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kematian orang tua mereka yang mengenaskan, Tao Ling khawatir kelak tidak ada kesempatan lagi. Berpikir sampai di situ, Tao Ling segera mempercepat langkah kakinya untuk maju ke depan. Pada saat itu, kelima orang itu berada di tengah-tengah lorong gua sebuah gunung. Lorong itu tidak seberapa lebar, hanya cukup untuk dilalui dua orang yang berdampingan. Tao Hengkan dan I Giok Hang jalan berdampingan, dengan demikian Tao Ling tidak dapat menyusul ke sampingnya. Dia terpaksa mengikuti dari belakang sambil berteriak. Koko. Koko Tao Hengkan menolahkan kepalanya, I Giok Hang segera menarik tangannya. Hengkan, kita jalan terus saja ke depan Giok Hang, mungkin ada perkataan yang ingin disampaikan adikku kepadaku, I Giok Hang mendengus satu kali. Apa yang perlu disampaikan? Dasar tidak tahu malu hampir saja Tao Ling tidak sanggup menahan kekesalan hatinya. Siapa yang tidak tahu malu? Koko, kau masih ingat kata-kataku tempoh hari tentang kematian ayah dan ibu mendengar pertanyaan Tao Ling, seluruh tubuh Tao Hengkan langsung bergetar. Pemuda itu melepaskan tangannya dari genggaman I Giok Hang, kemudian membalikan tubuhnya ayah dan ibu benar-benar sudah mati tanya Tao Hengkan. Benar, padahal aku sudah pernah mengatakannya, selama ini perasaanmu sudah buta. Apapun yang kau dengar tidak masuk lagi ke pelingamu. Mereka mati di tangan titik baru berkata sampai di situ tiba-tiba Chen Simfu mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali. Hengkan kemari kau bentaknya. Mereka sedang berada di dalam lorong goa yang sempit. Suara yang dilontarkan Chen Simfu menimbulkan gema yang memanjang. Dengan demikian ucapan Tao Ling setengahnya jadi tertutup dan tidak dapat terdengar jelas. Tao Ling benar-benar mendongkol. Dia ingin mengerahkan tenaga dalam untuk berteriak sekeras-kerasnya agar Tao Hengkan tahu siapa pembunuh kedua orang tuanya. Dia ingin mengatakan bahwa Hek Tian Mo yang diakui kokonya sebagai guru itulah yang membunuh ayah ibunya. Tapi saat itu juga Iki Hu sudah menghampirinya. Hu Jin, saat ini kau tidak perlu terburu-buru. Aku sudah mempunyai rencana tersendiri menengani urusan ini, harap kau bisa bersabar sedikit kata Iki Hu. Tao Ling dilanda kebimbangan sejenak. Diam-diam dia berpikir dalam hati, meskipun dia bekerja sama dengan Tao Hengkan, tetap saja mereka bukan tandingan Hek Tian Mo Chen Simfu. Kalau Iki Hu memang sudah mempunyai rencana tersendiri, tidak apalah rasanya bersabar beberapa saat. Akhirnya dia hanya dapat menarik nafas panjang dan menelan kembali kata-kata yang sudah hampir dilontarkannya. Sedangkan pada saat itu juga tiba-tiba saja timbul seberkas sinar di hadapan mereka seberkas sinar itu muncul begitu mendadak. Sebelumnya tidak menampakkan gejala apa-apa, tahu-tahu sinar itu muncul begitu saja di depan mata. Sudah cukup lama mereka berada dalam kegelapan. Tiba-tiba mereka menemukan diri mereka berhadapan dengan kilauan yang berwarna-warni. Untuk sesaat mereka dilanda ke silauan sehingga tidak dapat membuka mata. Hek Tian Mo Chen Simfu khawatir ada perubahan yang tidak menguntungkan. Cepat-cepat dia melontarkan dua pukulan ke depan. Sampai dia sudah menghantam dua kali ke depan, orang-orang lainnya baru bisa melihat keadaan di hadapan mereka. Mereka mendapatkan diri masing-masing sudah berada di dalam sebuah goa yang besar. Ukurannya hampir sama dengan goa yang pernah mereka masuki ketika baru sampai di tempat itu. Cahaya obor yang tadinya seperti tertahan serangkum hawa dingin sekarang jadi berkobar-kobar dan mencuat ke atas, sehingga membuat pemandangan di dalam goa itu jadi terang-benderang. Tampak pada dinding goa yang ada di hadapan mereka terdapat berbagai jenis batu permata yang menimbulkan cahaya berkilauan. Tersorot sinar api obor, justru semakin gemerlapan dengan aneka warna. Indah sekali. Sungguh sebuah perubahan yang tidak disangka-sangka, seperti berada di alam dewa khayangan. Tentu batu-batu permata itu terdiri dari batu alam. Tetapi adanya sudah di permukaan di inding, sehingga bertonjolan keluar. Asal menjulurkan tangan sedikit saja tentu dapat merayah. Chen Simfu termanggu-manggu sesaat, tiba-tiba tubuhnya berkelebat, tahu-tahu dia sudah mengambil sebutir batu permata yang warnanya merah. Batu-batu permata itu semuanya berukuran besar-besar dan berkilauan. Seandainya dibawa pulang ke Tionggoan dan sembarangan memilih sebuah toko, permata yang besar lalu dijual, tidak sampai sepuluh butir pun sudah cukup untuk makan selama hidup. Ketika sampai di tempat itu, mereka berlima langsung mengerti mengapa tempo dulu ketujuh orang Portugis itu begitu rayon dan sering menghadiahkan batu permata dalam jumlah yang banyak kepada setiap orang atau tokoh besar yang mereka hubungi. Ketujuh orang Portugis itu sudah mengetahui rahasia besar yang menyelimuti Tongtianpa Olyong. Jelas mereka juga sudah pernah datang ke tempat itu. Mungkin mereka kembali ke Tionggoan dengan membawa batu permata dalam jumlah yang cukup banyak. Hal itu sudah dapat diduga oleh mereka. Sekarang, di antara mereka berlima, Chen Simfu dan Ikihu adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Harta benda duniawi bagi mereka merupakan benda-benda yang dapat dimiliki setiap saat. Watai Giokhang tinggi hati, emas perak maupun batu permata tidak pernah dipandang tinggi olehnya. Sedangkan Tao Hengkan dan adiknya Tao Ling bukan orang dari golongan susat, tentu saja mereka tidak serakah melihat batu-batu permata seperti itu. Setelah terdiam sejenak, terdengar Ikihu berkata dengan nada dingin. Hek Tianmo, kalau sampai di sini saja kau sudah merasa puas, lebih baik kau tinggalkan saja ke enam buah tong Tian Pao Ling itu dan kau boleh ambil semua batu permata ini dan kembalilah ke Tionggoan mendengar sindiran Ikihu, selembar wajah Hek Tianmo menjadi merah padam. Setelah bimbang sejenak, dia langsung melemparkan batu permata berwarna merah yang dirayahnya begitu masuk ke tempat itu. Tetapi kalau ditilik dari sikap Chen Simfu yang begitu melihat banyak batu permata langsung merayahnya, terbukti di antara kedua iblis itu terdapat perbedaan kualitas yang cukup jauh. Chen Simfu sengaja melemparkan batu permata itu untuk membuktikan bahwa dia juga tidak menaruh minat. Ikihu langsung tertawa dingin melihatnya. Hek Tianmo, di hadapan kita ada tiga jalan tembus, yang mana harus kita pilih ketika baru masuk ke dalam goa itu, hati Chen Simfu langsung dibuat terkesima oleh batu-batu permata yang berkilauan. Sama sekali tidak memperhatikan di sana ada berapa jalan tembus. Mendengar Ikihu mengungkitnya dia baru mengedarkan pandangan matanya sekeliling. Berikut lorong yang mereka lalui tadi, semuanya ada empat jalan tembus. Letaknya berhadap-hadapan. Tentu saja lorong yang mereka lalui tadi tidak perlu masuk hitungan. Tetapi sisanya masih ada tiga jalan tembus yang lain. Jalan tembus mana yang benar-benar bisa menuju ke tempat yang mereka incar? Pilihan itu penting sekali artinya karena menyangkut lima jiwa manusia. Itulah sebabnya untuk sesaat Chen Simfu juga tidak bisa memberikan jawaban. Ikihu tertawa dingin dua kali. Hek Tianmo, seandainya kau memiliki tujuh buah tong Tian Pao Liong, sesampainya di sini, kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Simfu marah sekali mendengar kata-kata si Raja Iblis. Paling-paling aku coba satu persatu berkata sampai di situ, tiba-tiba hatinya tergerak. Dia segera mengalihkan ucapannya menjadi pertanyaan. Apakah kau tahu jalan mana yang harus kita tempuh? Ikihu terus tertawa dingin. Dia menunjuk ke jalan yang terletak di sebelah kiri. Kita melalui jalan yang itu, ucapnya. Apa yang kau andalkan? Tanya Chen Simfu. Kalau kau tidak percaya boleh pilih salah satu di antara dua yang lainnya. Chen Simfu tertegun sejenak. Loi, taruhlah kau memilih jalan yang benar, tetapi tanpa tong Tian Pao Liong tetap tidak ada artinya, wajah Ikihu menjadi kelam. Raja Iblis itu merenung sejenak, mungkin dia menganggap kata-kata Chen Simfu cukup beralasan. Karena itu dia tidak bisa mendebatnya. Sesaat kemudian, Ikihu menjulurkan tangannya dan menyusup di balik pakaiannya untuk mengeluarkan sehelai kain belacu. Direntangkannya kain itu kehadapan Chen Simfu. Nih, kau lihat sendiri, pikiran Chen Simfu seperti diselimuti awan tebal. Dia menolakkan kepalanya melihat sekilas, rasanya hanya sehelai kain belacu biasa. Tadinya Chen Simfu mengira Ikihu sedang mempermainkannya. Wajahnya tampak kelam. Baru saja dia ingin mengumbar kemarahannya, Ikihu sudah merentangkan kain belacu itu agar terbuka, dan menggelarnya di atas tanah. Chen Simfu memperhatikan dengan seksama. Tampak banyak garis yang membingungkan di tengah-tengah kain belacu itu. Setelah melihat sejenak, ia masih belum mengerti. Loi, apa artinya ini orang seperti kau saja ingin menyelidiki misteri yang menyelimuti Tong Tian Pao Hong? Ini selembar peta, tahu hati Chen Simfu menjadi senang sekaligus terkejut mendengar keterangan Ikihu. Tiba-tiba Chen Simfu mengulurkan tangannya untuk merenggut kain belacu itu. Tetapi Ikihu sudah menduga hal itu akan terjadi. Begitu selesai berbicara, jari tangannya sudah meluncur ke depan. Seandainya Chen Simfu tetap mengambil kain belacu itu, pergelangan tangannya pun akan tertotok jari tangan Ikihu. Meskipun dalam hati Chen Simfu ingin sekali mendapatkan lembaran kain yang bergambar peta itu, dalam keadaan seperti itu mau tidak mau harus menyurutkan tangannya kembali. Ikihu sendiri seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti tidak mengetahui bahwa telah timbul niat Chen Simfu untuk merebut kain itu. Ketika Chen Simfu menyurutkan tangannya, jari tangannya pun meluncur terus menunjuk keguratan-guratan di kain belacu. Lingkaran ini warnanya beraneka ragam, pasti menunjukkan tempat di mana kita sekarang berada. Menurut petunjuk di peta ini, kita harus mengambil jalan yang ada di sebelah kiri. Tidak jauh dari sini, terdapat lagi sebuah goa warna benang di sini kuning terang, kemungkinan kita akan menenuhi tumpukan emas. Sedangkan goa yang di sebelah sana juga mempunyai tiga jalan tembus. Kali ini, kita harus jalan terus. Setelah berjalan terus tidak jauh, ha, ha, ha. Kita terpaksa melihat peruntungan kita saja, sembari berbicara, jari tangan Ikihu terus bergerak mengikuti guratan garis yang terdapat di kain belacu. Ketika dia tertawa terbahak-bahak, gerakan jari tangannya sudah mencapai batas garis. Seandainya jalan terus, apalagi yang akan mereka hadapi, dia tidak tahu. Karena itu dia hanya dapat tertawa dan mengatakan terpaksa melihat peruntungan. Bagi Ikihu, apa yang dikatakannya merupakan kenyataan yang ada. Tapi bagi Chen Simfung, hatinya justru tidak percaya. Perasaan curiganya tidak dapat dihilangkan. Loi, harap jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak dihadapanku Ikihu marah sekali. Kau kira kau pantas keduanya berdiri serentak. Kelima jari tangan Chen Simfung membentuk cakar, tiba-tiba saja dia menyerang Ikihu dengan jurus naga emas mengembangkan cakar. Ikihu memiringkan kepalanya, kedua jari tangannya menjulur ke depan dan mengirimkan totokan. Chen Simfung menjerit keras-keras, suaranya bergema di dalam goa. Tubuhnya bergerak dengan cepat. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanannya menggeser ke arah Ikihu menghindarkan diri barusan. Cengkeramannya berubah jadi pukulan tahu-tahu dia sudah mengerahkan ilmu telapak ulat hitamnya yang terkenal. Warna telapak tangannya menggelap dan seperti ada puluhan ulat yang bergerak-gerak. Diserangnya Raja Iblis itu berkali-kali. Ikihu mengeluarkan suara tawa yang panjang. Dia mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya. Ketujuh jalan darah terpentingnya dilindungi. Kelima jari tangannya merenggang, telapak tangannya merah seperti darah. Dia juga mengerahkan ilmu andalannya, Gin Leng Hiadang, julukan itu juga berasal dari telapak darahnya, yang diincarkan bagian pinggang Chen Simfu. Tampaknya kedua ilmu yang mereka kerahkan merupakan ilmu kelas tinggi dari golongan sesat yang mengandung berbagai perubahan ajaib. Kemungkinan sejenak lagi mereka akan menghantam lawannya masing-masing dengan ilmu andalannya itu. Tetapi, tiba-tiba saja keduanya menyurutkan tangan masing-masing dan mencelat mundur dalam waktu serentak. Rupanya mereka sama-sama menyadari, walaupun mereka bisa mengenai lawannya dengan pukulan masing-masing, tetapi mereka sama-sama tidak luput dari keadaan terluka parah. Setelah menyurut mundur serentak, keduanya berdiri berhadapan tanpa ada yang mengatakan apa-apa. Sampai agak lama kemudian, Chen Simfu pun mengambil kembali oburnya dari atas tanah. Baik, kita ambil jalan yang sebelah kiri saja, katanya. Kelima orang itu langsung melalui jalan yang ada di sebelah kiri. Baru berjalan tidak seberapa jauh, tiba-tiba muncul lagi seberkas cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ternyata dogaan Ikihu memang tidak salah. Mereka sampai di sebuah goa yang penuh dengan tumpukan batang-batang emas. Tadi mereka melalui sebuah goa yang berisi dengan berbagai jenis batu permata yang dapat dipastikan alami, tetapi batangan emas-emas itu sudah tentu hasil buatan tangan manusia. Ikihu dan Chen Simfu masing-masing mengambil sebatang emas. Saat itu bukan karena timbul keserakahan di dalam hati mereka. Tetapi mereka berharap dapat menemukan tanda-tanda atau tulisan yang dapat dijadikan petunjuk. Paling tidak mereka berharap dapat mengetahui dari mana asalnya batang-batang emas yang jumlahnya tak terkira ini. Setidaknya lebih banyak yang berhasil didapatkan dapat membawa manfaat dalam penyelidikan mereka. Batangan emas itu pasti hasil karya seorang ahli. Permukaannya licin tanpa ada sedikit cacat pun. Tetapi tidak ada tulisan atau satupun huruf yang berhasil ditemukan mereka. Kedua orang itu mengambil beberapa batang emas lainnya, semuanya sama. Akhirnya mereka terpaksa meletakkannya kembali. Tidak ada seorang pun dari kelima orang itu yang mengucapkan sepatah kata. Tampak lubuh Chen Simfu berkelebat, dia melesat melalui lorong yang ada di depan. Menurut gambar peta yang terdapat pada kain belacu tadi, mereka memang harus mengambil jalan yang lurus ke depan. Tapi, dari lorong itu bisa tembus kemana lagi, justru tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Itu iah sebabnya, perasaan kelima orang itu jadi tertekan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan apa-apa. Lorong itu tidak seberapa panjang. Tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di sebuah goa gunung yang iain. Pada saat itu, Iki Hau mencoba menghitung perjalanan yang telah mereka tempuh sejak masuk ke dalam goa itu. Rasanya saat itu mereka sudah berada di perut gunung karena kalau tidak salah mereka sudah berjalan kurang lebih 20 li. Goa itu ternyata kosong melompong, tidak ditemukan apa-apa, namun di sana juga terdapat tiga jalan tembus. Di samping jalan yang letaknya di sebelah kiri, tampak terbaring sesosok tengkorak yang masih utuh. Kalau ditilik dari bentuk dan ukurannya, kemungkinan semasa hidupnya, orang itu mempunyai postur tubuh yang tidak terlalu tinggi. Di dalam goa yang begitu rahasia menemukan sesosok tengkorak, perasaan mereka berlima agak tergetar juga. Setelah agak lama, baru terdengar Chen Simfu baru berkata dengan nada dingin. Loi, arah mana lagi yang kita pilih Iki Hau tertawa terkekeh-kekeh. Kalau sudah tidak ada petunjuk jalan mana yang harus kita lalui, terpaksa kita berpencar saja. Di dalam hati Chen Simfu selalu timbul perasaan curiga, tentunya Iki Hau sudah mendapatkan seluruh peta itu, tetapi dia sengaja merahasiakan setengah bagiannya. Karena itu dia sengaja menanyakan terus terang kepada Iki Hau, jalan mana yang harus mereka tempuh. Ketika mendengar jawaban Iki Hau, kecurigaannya semakin besar. Loi, mengingat nama besarmu yang telah menggetarkan dunia Buen, seharusnya kau lah yang membagi jalan yang harus kita tempuh, mana mungkin Iki Hau tidak tahu isi hati Chen Simfu yang sebenarnya. Tetapi pada saat seperti itu, dia juga enggan berhitungan. Jalan tembus semuanya ada tiga dengan demikian kita juga harus membagi diri menjadi tiga kelompok. Apabila ada yang menemukan sesuatu, harus segera memberitahukan yang lainnya kata Iki Hau. Tidak menjadi persoalan, namun entah Loi akan memilih jalan yang mana tanya Chen Simfu licik. Iki Hau menunjuk ke jalan yang terdapat di sebelah kiri. Aku dan istriku akan mengambil jalan yang itu, Chen Simfu tertawa. Loi, bagaimana aku yang melalui jalan sebelah kiri itu? Apakah kau keberatan sejak semula Iki Hau sudah menduga Chen Simfu akan mengajukan permintaan itulah tersenyum tawar? Kalau itu kemauanmu, terserah, tadinya Chen Simfu menduga, Iki Hau sudah tahu jalan mana yang harus ditempuh sebenarnya. Itulah sebabnya dengan licik dia memancing Iki Hau, jalan mana yang akan dilaluinya. Setelah itu, dia berebut ingin melalui jalan yang dikatakan Iki Hau. Dia tidak tahu keadaan Iki Hau saat itu seperti orang buta yang menunggang keledai tak bermata. Dia sendiri tidak tahu jalan mana yang betul. Mendengar Iki Hau langsung menyetujui permintaannya, hatinya sempat ragu sejenak. Hengkan, kau dan Iko Unio berjalan melalui lorong sebelah kanan, biar yang tengah dilalui Loi dan istrinya. Iki Hau tidak memberikan komentar apa-apa. Dia menggerakkan obor di tangannya beberapa kali, kemudian mengajak Tao Ling berjalan melalui lorong yang tengah. Chen Simfu sendiri langsung menuju lorong sebelah kiri. Terakhir Tao Hengkan dan Iki Hau masuk ke lorong sebelah kanan. Tao Hengkan dan Iki Hau terus berjalan melalui lorong sebelah kanan itu. Baru berjalan dua tiga depa, tiba-tiba Iki Hau menghentikan langkah kakinya. Tao Hengkan bingung melihatnya Gio Hau, mengapa berhenti Iki Hau menarik nafas panjang. Hengkan apakah kau percaya bahwa dengan menempuh bahaya di dalam goa ini kita bisa membongkar rahasia yang menyangkut Tong Tian Pao Ling padahal kedatangan Tao Hengkan di tempat itu merupakan paksaan Chen Simfu. Sedangkan Chen Simfu berhasil memaksanya karena mengancam keselamatan kedua orang tuanya. Karena itulah Tao Hengkan tidak berdaya dan terpaksa menuruti kemauannya. Sedangkan tadi, dari mulut Tao Ling, dia mengetahui kematian kedua orang tuanya. Bagi dirinya saat itu, sebetulnya tidak ada hal lagi yang perlu ditakuti pada Chen Simfu. Mendengar pertanyaan Iki Hau, hatinya merasa terharu. Aku juga tidak tahu, di bawah sorotan cahaya api yang timbul dari obor di tangan mereka, tampak wajah Iki Yok Hang menyiratkan renimik yang ganjil. Hengkan, di antara tiga lorong tadi, entah mana yang benar-benar menembus tempat rahasia Tong Tian Pao Iyong. Seandainya kebetulan kita yang menemukannya, Hengkan, coba kau katakan apa yang harus kita lakukan Tao Hengkan seorang pemuda yang jujur. Untuk sesaat, dia masih belum mengerti makna yang terkandung dalam pertanyaan Iki Yok Hang itu. Kalau kebetulan kita yang menemukannya, tentu saja kita harus kembali lagi untuk memberitahukan kepada yang lainnya. Tiba-tiba Iki Yok Hang mengeluarkan suara tawa yang tidak alang kepalang dinginnya. Aku sungguh tidak menyangka kau demikian setia terhadap gurumu, mendengar ucapannya, Tao Hengkan semakin bingung. Iki Yok Hang, masa kau masih belum mengerti mengapa aku menyembahnya sebagai guru Iki Yok Hang tersenyum. Itu dia, kalau kita memang tidak menemukan rahasia apa-apa, atau secara tidak terduga-duga menemui musibah, tentu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tetapi, kalau kita memang kebetulan beruntung mengetahui rahasia besar itu. Hengkan, kau harus menuruti apapun yang aku katakan sampai saat itu Tao Hengkan baru menyadari bahwa Iki Yok Hang mempunyai rencana tersendiri. Apa yang akan kau lakukan tanya Tao Hengkan? Meskipun mereka bertiga, dua di antaranya mempunyai kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada kita, tetapi belum tentu mereka bisa menduga kita mempunyai niat apa-apa terhadap mereka. Karena itu, apabila kita mengambil tindakan, kesempatan untuk menang belum tentu tidak ada. Sedangkan ketujuh buah tongtian Pao Hang itu mendengar kata-katanya, Tao Hengkan sudah dapat menerkam maksud hati Iki Yok Hang. Hatinya terkejut setengah mati. Gio Hang, jadi maksudmu, kita boleh mengambil kesempatan untuk mencelakai mereka bibir Iki Yok Hang cemberut, namun dia menganggukan kepalanya. Pada hakikatnya, wajah Iki Yok Hang cantik sekali seperti bidadari, tapi saat itu dalam pandangan Tao Hengkan justru menyeramkan. Dia tertegun beberapa saat. Gio Hang, salah satu di antara mereka merupakan ayahmu sendiri, Iki Yok Hang tertawa dingin. Dia tidak menganggap aku sebagai anaknya ya Gi, Nengapa aku harus mengakuinya sebagai ayah Tao Hengkan merupakan seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Mendengar kata-kata Iki Yok Hang, dia terdiam sampai sekian lama. Akhirnya dia hanya dapat menarik nafas panjang. Hengkan, apakah kau tidak sampai hati mencelakai adikmu sendiri? Beritanya Iki Yok Hang, Tao Hengkan tahu cepat atau lambat dia pasti akan mengajukan pertanyaan ini. Karena itu dia segera menjawab. Tentu saja aku tidak sampai hati, wajah Iki Yok Hang langsung berubah, tetapi sesaat kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Dia tampak tertawa sumbang. Kalau begitu, ya sudah. Kita jalan terus ke depan dengan menggandeng tangan Tao Hengkan, mereka berdua menelusuri lorong itu. Baru berjalan tidak seberapa jauh, tiba-tiba ada serangkum angin dingin yang melanda datang dari depan. Kedatangan. Angin dingin itu terlalu mendadak, bahkan tidak ada gejala sebelumnya. Dalam keadaan terkejut, keduanya bahkan tidak sempat mempunyai ringatan untuk menghindar. Api obor di tangan mereka tiba-tiba mencuat jadi tinggi. Tepat pada saat itu gulungan hawa dingin yang menggigilkan itu melanda datang. Api obor yang barusan mencuat ke atas menjadi padam seketika. Pemandangan di depan mata menjadi gelap gulita. Dalam waktu yang hanya sekejap mata itu, baik Tao Hengkan maupun Iki Yok Hang sempat melihat ada dua sosok bayangan yang bagaikan hantu genia yang melintas di depan renata mereka. Tepat pada saat itu juga, kedua orang itu merasa seakan-akan ada puluhan pisau tajam yang mencabik-cabik wajah mereka dan rasa sakitnya tidak ada bandingannya. Pada saat itu, mereka berada di dalam kegelapan yang pekat, bahkan jari tangan sendiri pun tidak terlihat. Sedangkan sebelum obor di tangan mereka padam, keduanya masih sempat melihat dua sosok bayangan yang berkelebat. Karena bagaimanapun nyawa lebih penting dari segalanya, tentu mereka tidak perdulikan rasa sakit yang terasa di wajah. Iki Yok Hang langsung memgayunkan pecutnya ke depan. Siapa bentak Iki Yok Hang? Suara bentakannya itu menimbulkan gema yang panjang di dalam goa, tetapi sampai cukup lama tidak terdengar sahutan seorang pun. Kedua orang itu jadi tertegun, akhirnya Iki Yok Hang berkata dengan suara berbisik. Hengkan, lebih baik kita nyalakan dulu obor-obor itu. Tao Hengkan mengiakan. Dari dalam saku bajunya dia mengeluarkan peletekan api. Dinyalakannya obor mereka, obor itu dibuat dari ranting-ranting kering pohon siong. Api padam belum terlalu lama, begitu disambar api dari peletekan di tangsui Tao Hengkan, langsung terdengar suara ces. Apinya pun menyala kembali. Setelah api obor menyala dengan mantap, Tao Hengkan dan Iki Yok Hang berdiri berhadapan. Sekonyong-konyong, tampak keduanya menyurut mundur ke belakang dua langkah, pemandangan meti masing-masing tampak menyiratkan perasaan terkejut yang tidak terkirakan. Hengkan, mengapa wajahmu jadi seperti itu teriak Iki Yok Hang gugup. Tao Hengkan mengangkat tangannya ke atas. Dengan gemeter ia menunjuk ke arah wajah Iki Yok Hang. Bibirnya bergerak-gerak tetapi sampai cukup lama dia tidak sanggup mengatakan apa-apa. Iki Yok Hang seorang gadis yang luar biasa cerdasnya, melihat keadaan Tao Hengkan, hatinya langsung tercekat. Dia menyurut mundur lagi dua langkah juga tidak sanggup mengatakan apa-apa. Rupanya ketika obor api menyala kembali, Iki Yok Hang dan Tao Hengkan saling pandang sekilas. Dia melihat wajah Tao Hengkan penuh dengan urat-urat merah yang bertonjolan. Mirip pula tulat kecil berwarna merah yang sengaja ditempelkan pada wajah yang tadinya tampan itu. Sungguh suatu pemandangan yang menakutkan. Itulah sebabnya, ketika Iki Yok Hang melihat Tao Hengkan menatap kepadanya dengan sinar mati yang menyorotkan ketakutan, dia langsung menduga bahwa raut wajahnya pun pasti tidak berbeda dengan Tao Hengkan. Sesaat kemudian, Iki Yok Hang baru sanggup membuka suara. Hengkan wajahku, apa titik yang terjadi dengan wajahku? Tao Hengkan menarik nafas panjang. G.O.K. Hang, kau tidak perlu sedih. Belum selesai Tao Hengkan berkata, tubuh Iki Yok Hang sudah bergetar. Dia berdiri terpaku dengan pandangan kosong. Dari mimik wajah Tao Hengkan dia sudah dapat menduga bahwa wajahnya yang cantik jelit tampak bidadari sudah menjadi cacat untuk selamanya. Melihat keadaan Iki Yok Hang, Tao Hengkan bergegas mendekatinya. Gio Hang, kau, i tiba-tiba Iki Yok Hang menjerit histeris. Pergi tubuhnya herkelebat, ia langsung menghambur ke depan. Tao Hengkan cepat-cepat mengikuti dari belakang. Gerakan tubuh kedua orang itu laksana bintang komet yang melintas satu persatu. Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di goa lainnya. Ketika sampai di goa itu, Tao Hengkan dan Iki Yok Hang kembali tertegun. Tampak di goa itu penuh dengan perak putih yang berkilauan. Tetapi lempengan perak-perak itu sudah dijadikan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur dan yang lain-lainnya. Di atas dua buah kursi perak, tampak duduk dua orang. Kedua orang itu bertelanjang gada. Bukan hanya tubuhnya yang kurus kering, tetapi kulitnya pun berwarna pucat keabu-abuan. Sungguh sulit dibayangkan. Apabila mengedarkan pandangan kebagian atas tubuh orang itu, tampak rambut keduanya juga sudah memutih seperti dipenuhi salju. Wajahnya kurus panjang, selain sepasang matanya, tidak ada bagian lainnya yang tidak pucat. Tao Hengkan dan Iki Yok Hang yang melihat keadaan kedua orang itu langsung tercekat hatinya. Bulu kuduk di seluruh tubuh mereka terasa merinding. Tampak sepasang metu kedua orang itu yang seperti macu ikan mati sedang menatap mereka lekat-lekat. Tubuh mereka yang tidak bergerak sedikit pun semakin meninibulkan perasaan yang tidak nyaman. Setelah menenangkan diri sesaat, Iki Yok Hang baru bertanya dengan suara tajam. Siapa kalian? Perlahan-lahan kedua orang itu memalingkan kepalanya. Mereka saling melirik sekilas. Terdengar suara tawa yang parau dari mulut mereka. Tetapi tetap duduk tidak bergerak. Tadinya Iki Yok Hang mengira keduanya adalah makhluk aneh penjaga goa itu. Itulah sebabnya dia tidak berani sembarang mengambil tindakan. Sekarang setelah mendengar suara tawa mereka yang parau, gadis itu merasa yakin bahwa keduanya manusia biasa. Sedangkan cacat wajahnya yang cantik jelita, kemungkinan juga atas perbuatan kedua orang itu. Hawa amarah dalam dada gadis itu semakin meluap. Dia meraung keras. Tadi di dalam goa yang gelap, apakah kalian berdua yang menurunkan tangan jahat kepada kami? Tanyanya dengan suara melengking tajam. Bola meti mereka yang berwarna keabu-abuan mengerling sekejap. Tidak salah. Kami yang melakukannya, sahut mereka serentak. Sebetulnya suara sahutan mereka sama sekali tidak keras, hanya paraunya jangan ditanyakan lagi. Membuat orang yang mendengarnya, timbul perasaan tidak nyaman. Perasaan itu sulit diuraikan dengan kata-kata. I Giok Hang tertegun sesaat. Pergelangan tangannya berputar, pecut di tangannya sudah diayunkau ke depan. Kedua orang itu juga tidak berusaha menghindar. Dengan jurus bunga teratai bermekaran, I Giok Hang menggetarkan pergelangan tangannya dua kali. Tar. Tar. Kedua orang itu dipecutnya masing-masing satu kali. Terdengar kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Setelah pecut diayunkan, tampak dipunda kedua orang telah timbul luka memanjang. I Giok Hang yang melihat kedua orang itu bukan saja tidak menghindar tetapi malah tidak membalas serangannya, merasa heran bukan main. Meskipun dia sudah memecut, kedua orang itu masing-masing satu kali, tetapi rasa marah dalam hatinya tetap tidak dapat dicairkan. Baru saja dia maju lagi ke depan dengan maksud memecut kedua orang itu keras-keras, tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara bentakan serentak dari mulut dua orang. Tahan meskipun I Giok Hang berdiri memunggungi kedua orang yang mementak itu sehingga tidak dapat melihat wajah nerka, tetapi dari suaranya ia dapat mengenali kalau kedua orang itu pasti I Ki Hu dan Hek Tian Mo Chen Sim Fu. Wata I Giok Hang selamanya tidak pernah mau mengalah kepada siapapun. Karena mengambil Tao Ling sebagai istri, bahkan dia tidak segan-segan memutuskan hubungan antara ayah dan anak dengan I Ki Hu. Sekarang dia hanya ingin memecut kedua orang itu sampai mati untuk mencairkan kebencian dalam hatinya. Mana mungkin dia sudi menghentikannya begitu saja? Kakinya malah melangkah setindak ke depan. Tetap jurus bunga teratai berkenkaran yang digunakannya. Gerakan pecutnya seperti sambaran kilat. Tanpa menunda waktu lagi dia mengirimkan pecutannya ke depan. Tapi, meskipun gerakan pecut I Giok Hang sudah terhitung cepat sekali, kedua orang di belakangnya menghambur dalam waktu yang bersamaan. Chen Sim Fu mengibaskan lengan bajunya, segulung kekuatan yang tidak berwujud menderu keluar. Pecut di tangan I Giok Hang pun terhempas ke atas. Kemarahan dalam hati I Giok Hang semakin meluap-luap, bahkan sudah menjurus ke kalap. Di saat tubuhnya mencelat ke belakang langsung mengerahkan jurus ular perak duar dari gua wa. Pecut peraknya menyambar, kemudian tampak lurus seperti sebatang tongkat panjang. Sekali lagi dia mengirimkan totokan ke arah dada kedua orang itu. Tetapi, serangannya baru dilancarkan setengah jalan, tiba-tiba gerakan tangannya terhenti dan berdiri terpaku rupanya. Ketika dia meluruskan pecutnya dan hermaksud mengirimkan totokan ke bagian dada kedua orang itu, sekonyong-konyong dia melihat wajah Chen Sim Fu maupun I Ki Hu juga dipenuhi urat-urat merah yang bertonjolan. Sama sekali tidak berbeda dengan wajah Tao Heng Kan dan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja I Kiok Hang menyurutkan tangannya dan berteriak keras-keras. Wajah kalian berdua menjadi cacat seperti itu karena hasil perbuatan mereka. Mengapa kalian justru memhantu mereka mengeroyok aku perlahan-lahan Chen Sim Fu menolahkan kepalanya. Dia mengeluarkan suara tertawa dingin sebanyak dua kali. Dasar kami juga orang tampan, tambah sedikit urat merah, apa bedanya sembari berbicara, bersama-sama I Ki Hu dia melesat ke samping kedua orang itu. Apakah kalian dua kakek dari si Ye Hu kedua orang itu tetap mengerlingkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi tidak menyahut pertanyaan itu. Chen Sim Fu masih ingin mengajukan pertanyaan, tapi I Ki Hu segera mencegahnya. Hek Tian Mo, tidak perlu capai hati lagi. Kedua orang ini sudah menjadi idiot, apa yang bisa diharapkan dari mereka tadi di lorong gelap kita dicelakai kedua orang ini. Lagi pula kita sudah tahu bahwa mereka sudah berdiam di dalam gua hu ini selama satu tahun lebih. Kalau kita tidak menanyakan mereka situasi di gua hu ini, kepada siapa lagi kita harus bertanya? Kalau benar mereka orang idiot, masa bisa mencelakai orang sahut Chen Sim Fu? I Ki Hu berdiri dengan sepasang tangan disilangkan ke depan dada, matanya menatap langit, langit gua itu. Mereka berdua, entah dari mana memperoleh rahasia tentang Tong Tian Pao Leong. Itulah sebabnya mereka bisa sampai ke tempat ini. Tetapi selama satu tahun lebih, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Manusia bukan ular serangga, di tempat. Seperti ini, lama-kelamaan pasti bisa jadi gila. Khawatirnya kau dan aku, lama-lama juga bisa berubah seperti mereka, kata I Ki Hu. Mendengar kata-kata I Ki Hu, hati Chen Sim Fu tercekat. Tampak kedua orang itu memang hanya sebagian kecil yang mirip dengan manusia. Diam-diam perasaannya jadi bergidik. Lui, kalau begitu kah sudah siap mengundurkan diri tanya Chen Sim Fu. I Ki Hu tampak menyilangkan tangan di dada sembari berjalan mondar-mandir di dalam goa. Dia tidak menjawab pertanyaan Chen Sim Fu. Dari sinar matanya dapat diketahui bahwa Hatir Syah sedang ragu memutuskan untuk tetap tinggal atau pergi dari tempat itu. Chen Sim Fu yang berdiri di sampingnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya juga penuh dengan nurat-urat merah bertonjolan. Chen Sim Fu melihat I Ki Hu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung mengeluarkan suara tawa dingin. Lui, kalau kau memang sudah bersiap untuk mengundurkan diri, harap satu buah tongtian pao leong itu tinggalkan saja untukku, kata Chen Sim Fu. Tiba-tiba I Ki Hu mendongakkan wajahnya dan tertawa panjang. Hanya karena tampamak wajah kedua orang ini saja tentu tidak bisa menggetarkan hatiku, baru selesai berkata, tiba-tiba dia maju satu langkah. Tangan kanannya terangkat ke atas, dua jari tangannya sekonyong-konyong meluncur ke depan dan mengirimkan totokan ke bagian ubun-ubun kepala kedua orang itu. Kepandaian I Ki Hu tinggi sekali. Turun tangannya juga sangat cepat. Sedangkan kedua orang itu duduk di atas kursi perak dengan tampang kebodoh-bodohan. Tampaknya totokan I Ki Hu akan tepat mengenai kedua orang itu. Tapi sekonyong-konyong tampak mereka menggeser tubuhnya sedikit. Tangan yang sejak tadi ditelikungkan di belakang, mendadak diangkat ke atas. Kemudian meluncur ke arah tangan kanan I Ki Hu untuk menyambut serangannya. Ternyata gerakannya tidak kalah cepat dengan gerakan I Ki Hu. I Ki Hu yang melihat orang itu mengangkat tangannya ke atas segera mengeluarkan suara tertawa dingin. Dia menarik iengan sedikit untuk mengubah totokannya menjadi cengkeraman ke bagian pergelangan tangan orang itu. Tetapi mendadak, dia justru jadi tertegun. Rupanya di pergelangan tangan orang itu merayap seekor laba-laba berwarna merah yang ukurannya sebesar kepalan tangan. Bukan hanya ukuran laba-laba merah itu yang besarnya luar biasa, tetapi warnanya merah gelap, bahkan dari mulutnya tersembur serat-serat halus berwarna kemerahan ke arah tangan kanan I Ki Hu. Sejak berusia muda I Ki Hu sudah berkecimpung di dunia Kang Ou. Belakangan dia kawin dengan Putri Mokau, kemudian mengkhianatinya. Sejak itu dia mengelilingi seluruh dunia. Boleh dibilang, keandahan apapun sudah pernah dilihatnya. Meskipun wataknya sangat keji, tapi dia tidak pernah menggunakan racun. Karena itu dia juga tidak pernah melihat laba-laba seperti itu seumur hidupnya. Lagipula laba-laba merah itu dapat menyemburkan serat-serat halus dengan kecepatan yang sulit diukur dengan pandangan mata. Dengan demikian, tentu saja I Ki Hu tahu, ketika berada di lorong gelap tadi, sebetulnya mereka diserang secara tiba-tiba oleh laba-laba itu. Itulah sebabnya, I Ki Hu mencelat mundur ke belakang, kemudian tangannya memutar dan mencengkeram, mencekal pergelangan tangan I Giok Hang. Gerakan tangannya bagai hembusan angin, I Giok Hang tidak berjaga-jaga. Tahu-tahu dia merasakan pergelangan tangannya mengencang dan sudah tercekal oleh I Ki Hu. Rasa terkejut I Giok Hang saat itu benar-benar tidak kepalang tanggung latawat ayahnya sama dengan dirinya sendiri. Hatinya keji, tangannya telengas, hal apapun sanggup dilakukannya. Begitu pergelangan tangannya tercekal, tangan kirinya segera diangkat ke atas, telapak tangannya bermaksud menghantam ubun-ubun kepala I Ki Hu. I Ki Hu memiringkan kepalanya sedikit, pukulannya pun telat mengenai punda ayah kandungnya sendiri. Pukulan I Giok Hang menggunakan tenaga dalam yang tidak terhitung kecil. Tetapi begitu mengenai punda I Ki Hu, ia seperti menghantam permukaan batu yang keras dan licin. Tiba-tiba saja tangannya tergelincir. Dan dalam waktu yang sekejap itu, I Giok Hang tidak diberi kesempatan untuk melancarkan serangan kedua. I Ki Hu sudah merebut pecut yang tergenggam di tangannya. Secepat kilat ia mengayunkan pecut itu ke arah laba-laba merah tadi. Sejak dari mencelat ke Be I Akang, lalu mencengkeram tangan I Giok Hang dan merebut pecutnya sampai mengayunkannya, semuanya hanya terjadi dalam sekejap mata. Ketika pecut itu menyambar ke depan, orang itu bahkan belum sempat menyurutkan tangannya kembali. Sambaran pecut itu sudah melilit laba-laba merah di tangan orang itu, lalu diayunkan ke dinding goa dengan keras. Saat itu juga, laba-laba merah berubah menjadi gumpalan darah merah yang menempel di dinding goa. Orang aneh itu memandang dengan pandangan matlah, terkesima. Tiba-tiba dia membuka mulutnya tertawa terbahak-bahak. I Ki Hu menggerakkan tangannya dan mengayunkan pecutnya kembali apa yang kau tertawakan bentaknya kesal. Orang aneh itu masih juga tertawa terbahak-bahak. Sebetulnya guratan wajah yang merah-merah di wajahmu itu masih bisa dihilangkan dengan menempelkan binatang itu agar dihisap kembali lacunnya. Tetapi sekarang, binatang itu sudah mati, kemana lagi kau bisa mencari laba-laba merah seperti itu kata orang aneh yang satunya. Mendengar keterangan orang itu, tanpa dapat ditahan lagi timbul penyesalan dalam hati I Ki Hu. Tetapi dasar dia memang manusia yang tinggi hati mana sudi dia menunjukkan penyesalannya di hadapan orang itu. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya. Kalau kau bisa berbicara, mengapa sejak tadi kau diam saja orang itu ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak? Mengapa aku harus bicara I Ki Hu maju ke depan satu langkah? Tangannya mencengkeram, tahu-tahu pundak orang itu sudah ditekannya. Kalian pasti kedua kakek dari si Ye Wu yang menjaga goa ini. Kalian sudah setahun lebih di dalam goa-wa ini, apa yang berhasil kalian temukan bentaknya keras? Mendengar pertanyaan I Ki Hu, kembali kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian tampak mereka memejamkan matanya. Kemarahan I Ki Hu benar-benar sudah meluap. Orang yang pundaknya ditekan langsung mengeluarkan suara dengusan berat, kemudian terkulai. Tidak usah diperiksa, dapat diketahui orang itu sudah mati. Sedangkan seorang yang lainnya sepertinya malah tidak merasa sedih sedikit pun melihat kematian rekannya. Meskipun kedua orang itu belum benar-benar gila, tapi otak mereka sudah setengah idiot. Tinggalkan yang satu itu teriak Chen Sim Fu lantang. Tubuh I Ki Hu berkelebat, dia sudah sampai di samping orang yang satunya. Untuk apa dibiarkan hidup bentak I Ki Hu? Tangannya diangkat ke atas kemudian reneng hantam ke bawah, maksudnya ingin menepuh ubun-ubun kepala orang itu. Aku bilang biarkan yang satunya bentak Chen Sim Fu kembali dengan ada marah. Kalau aku bilang tidak boleh dibiarkan hidup, pokoknya bagaimanapun dia harus mati, kata I Ki Hu. Chen Sim Fu meiangkah lebar-lebar ke depan. Lui, kalau kau sengaja ingin membunuh orang ini, berarti kau sengaja mencari gara-gara denganku, lucu. Kalau memang cari gara-gara, memangnya kenapa? Tangan Raja Iblis bergerak ke bawah, sedangkan dalam waktu yang bersamaan, jari tangan Chen Sim Fu meluncur ke depan mengirimkan totokan. I Ki Hu menyurutkan tangan kanannya ke belakang menghindari totokan Chen Sim Fu. Telapak tangan kirinya menghantam ke depan dan telak mengenai dada orang aneh. Orang aneh itu tidak sempat mengeluarkan suara keluhan sedikit pun, tahu-tahu orang aneh itu pun mati. Karena peringatannya tidak diindahkan sama sekali oleh I Ki Hu, kemarahan Chen Sim Fu meluap. Dia menunggakan kepalanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Isian sing pukulanmu bagus sekali, selesai berkata, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara sejauh tiga kaki. Sepasang lengannya disurutkan kembali. Gayanya benar-benar aneh. Sekonyong-konyong kedua telapak tangannya langsung mengirimkan dua buah pukulan. Kedua pukulan itu merupakan ilmu andalan yang dilatihnya dengan keras seumur hidup. Yakni Hek Kandang. Ilmu itu menggunakan kelebihan dari telapak beracunnya untuk meraih kernenangan. Tenaga yang terpancar sangat lembut. Hanya satu jurus yang terkecuali, yaitu Tian Xin Gui Sua, Dewa Langit Membuka Gunung. Jurus yang satu itu mengandung unsur yang... Dan dia sudah melatihnya sampai taraf gabungan imb yang dapat dilancarkan bersama-sama. Sejak berhasil melatih jurus yang satu itu, bukan baru pertama kali itu Chen Xinfu menggunakannya. Tampak sepasang telapak tangannya menghantam ke depan. Terdengarlah suara yang bergemuruh, goa itu seperti berguncang karena kerasnya pukulan itu. Sedangkan Tao Heng Kan, Tao Ling dan I Giok Hang bertiga sampai tergetar mundur sejauh dua langkah. Melihat Chen Xinfu menghantamkan dua buah pukulan yang suaranya begitu menggetarkan, hati I Ki Hu merasa tercekat juga. Cepat-cepat Raja Iblis itu menghimpun hawa murni dalam tubuhnya untuk melindungi bagian bawah, kemudian dengan cepat dia membalikan tubuhnya dan mengeluarkan suara siulan panjang. Pundaknya menggeser ke samping. Dengan jurus burung merak mengangguk tiga kali, kedua lengannya menjulur ke depan. Secara berturut-turut dia mengirimkan totokan ke arah kedua telapak tangan Chen Xinfu. Sedangkan tangan kirinya meluncur ke depan mengincar dada orang itu. Sekaligus Raja Iblis melancarkan tiga buah totokan. Timbul suara angin berdesir. Hal itu membuktikan betapa hebatnya tenaga dalam I Ki Hu. Chen Xinfu melihat I Ki Hu tidak menyambut serangannya dengan pukulan tetapi dengan jari tangan mengirim totokan, hatinya langsung tercekat. Dia khawatir ada yang tidak wajar dalam jari tangan lawannya. Cepat-cepat Chen Xinfu menarik kembali pukulannya, tubuhnya berputar, telapak tangan kirinya menjuntai ke bawah. Telapak tangan kanannya terus meluncur ke depan. Gerakannya seperti orang limbung, tapi cepatnya bukan kepalang. Tau-tau pundak I Ki Hu sudah terhantam. I Ki Hu mengeluarkan suara dengusan. Dia tidak menghindar dari serangan Chen Xinfu. Kelima jari tangan kanannya serentak menjulur ke arah wajah lawan. Kedua orang itu bergebrak dengan menggunakan gerakan yang tidak terkirakan cepatnya. Plak! Plak! Tubuh keduanya tampak terhuyung-huyung kemudian tergetar mundur sejauh dua langkah. Setelah itu mereka baru dapat berdiri dengan mantap. Pakaian diri pundak I Ki Hu terkoyak. Tampak di pundak Raja Iblis ada bekas telapak tangan samar-samar berwarna kehitam-hitaman. Sedangkan Chen Xinfu terkena serangan si Raja Iblis tepat di keningnya. Sebelah wajahnya sembap membengkak. Dalam sekejap metu keduanya sudah bergerak. Kalau ditilik dari luka yang diderita, tentu luka I Ki Hu lebih parah. Sedangkan luka yang diderita Chen Xinfu lebih ringan. Sebab di pundak I Ki Hu mulai terlihat samar-samar bekas telapak tangan berwarna kehitaman yang berarti mengandung racun. Dan saat itu racun sudah mulai menyusup ke dalam tubuhnya. Meskipun tenaga dalam I Ki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, tetapi apabila ingin mendesak racun dalam tubuhnya dengan mengerahkan hawa murni, juga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi kalau dilihat dari luar, tarimpaknya kerugian yang diderita Chen Xinfu lebih besar. Sebab meskipun I Ki Hu terpukul serangan di pundaknya, dari luar tidak kelihatan serius. Sedangkan sebelah wajah Chen Xinfu bengkak seperti terantup tawun, tampangnya sungguh mengenaskan. Orang yang melihatnya jelas mengira dialah yang lebih menderita daripada I Ki Hu. Setelah saling melancarkan serangannya kepada lawan masing-masing satu kali, hawa amarah dalam dada kedua orang itu benar-benar meluap. Setelah keduanya mencelat mundur, Matt masing-masing memancarkan sinar tajam menatap lawannya lekat-lekat. Tawoling segera menggunakan kesempatan itu untuk mengendap-endap ke samping Tao Hengkan dan menyenggolnya perlahan. Tawoling menolahkan kepalanya. Koko, orang yang membunuh kedua orang tua kita bukan lain dari gurumu itu, Hek Tian Mo Chen Xinfu, bisik Tawoling memberitahukan. Melihat Tawoling berjalan mendekati mereka, I Giok Hang cepat-cepat menarik lengan Tao Hengkan. Saat itu, I Ki Hu dan Chen Xinfu sedang berdiri berhadapan, suasana di dalam goa itu hening mencekam. Karena itu, meskipun suara Tawoling tadi lirih sekali, Tao Hengkan sudah pasti dapat mendengarnya. Tao Hengkan seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bersedia menyembah Tawoling sebagai guru, justru karena orang itu mengancam akan mencelakai kedua orang tuanya. Sekarang dia mendengar bahwa akhirnya kedua orang tuanya ternyata dicelaka juga oleh orang itu. Api kemarahan dalam hatinya jadi berkobar-kobar. Wajahnya langsung merah padam, dia memberontak sekuat tenaga. Agar terlepas dari genggaman tangan I Giok Hang. Setelah itu dia maju ke depan satu langkah. Tawoling juga bergegas maju ke depan dan berdiri berdampingan dengan Tao Hengkan. Meskipun saat itu perhatian Chen Simfu sedang terpusat pada diri I Ki Hu, apa yang terjadi di sekitarnya, tetap saja dia ketahui. Melihat kedua orang itu mulai mendekat kepadanya, hati Chen Simfu agak terkejut juga. Telapak tangannya perlahan-lahan menjuntai ke bawah. Chen Simfu sudah bersiap sedia untuk melancarkan serangan membunuh Tao Hengkan dan Tao Ling. Sepasang mati I Ki Hu sedang memperhatikan Chen Simfu lakati ekat. Boleh dibilang setiap gerak-gerik orang itu tidak ada yang terlepas dari tatapannya. Melihat tangan kiri Chen Simfu menjuntai ke bawah, dia segera memperingatkan Tao Ling. Hu Jin, minggir tapi saat itu perasaan Tao Ling justru sedang merasa gembira. Melihat Tao Hengkan masih mendengar kata-katanya, berarti perasaan baik dalam hati pemuda itu belum hilang sama sekali. Dia terpaksa menyembah Chen Simfu sebagai guru. Perasaannya terharu sekali. Mana mungkin dia mau mendengar perkataan I Ki Hu? Malah dia mengikuti Tao Hengkan maju lagi salu langkah. Hengkan, apa yang akan kau lakukan? Terdengar Chen Simfu membentak dengan suara yang menyeramkan. Apakah kedua orang tuaku benar mati di tanganmu? Tanya Tao Hengkan dengan nada tajam. Kalau benar memangnya kenapa mendengar dia langsung mengakuinya, saat itu juga, darah pemuda itu terasa mendidih. Dia meraung keras-keras, tubuhnya mencelat ke atas. Tao Hengkan melancarkan sebuah pukulan mengarah ke kepala Chen Simfu. Chen Simfu memang sudah bersiap sedia. Melihat pukulan Tao Hengkan, telapak tangan kanannya segera berputar, terasa ada serangkum angin yang kencang terpancar keluar. Dia melancarkan sebuah serangan ke arah dada Tao Hengkan. Dalam beberapa bulan terakhir, kepandaian Tao Hengkan memang maju pesat, namun tetap jauh apabila dibandingkan dengan Chen Simfu. Baru saja dia melancarkan pukulannya ke depan, tiba-tiba dia merasa ada segulung angin kencang yang melanda ke arahnya. Tau-tau dadanya sudah terhantam. Dia merasa kepalanya pusing tujuh keliling, pandangan matanya nanar. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia terhuyung-huyung mundur dua langkah. Sementara Tao Hengkan mulai melancarkan serangan, Tao Ling juga tidak mau ketinggalan, dia segera menghambur ke depan. Tetapi baru saja kakinya bertindak, di sebelah sana Ikihu juga sudah mulai bergerak. Raja Iblis itu mengibaskan lengan bajunya, sehingga Tao Ling terhempas ke belakang. Dengan menggunakan kesempatan ketika Chen Simfu menghantam Tao Hengkan, lengan kiri si Raja Iblis juga bergerak. Gerakan lengannya menghibas ke arah Chen Simfu. Saat itu juga tercium samar-samar bawah mis darah. Perubahan yang sekejap itu benar-benar menegangkan. Ketika CM Simfu melihat pukulan Ikihu mengincarnya, cepat-cepat dia menjulurkan tangan kanannya untuk menyarembut. Tetapi saat itu juga gerakan tangan Ikihu menggeser ke samping. Dengan jurus bidadari memetik bunga, yakni salah satu jurus yang membuatnya terkenal di dunia Kang Ou, pukulannya sudah mendarat di lengan Chen Simfu. Chen Simfu merasa perlahan-lahan lengannya menjadi lemas dan untuk sesaat justru tidak bisa menariknya kembali. Seandainya Ikihu menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan kembali, mungkin tidak akan kalah di tangan orang itu. Cepat-cepat dia menyurutkan tubuhnya. Dengan menggeser ke samping, Ikihu pun langsung mengubah gaya serangannya. Walaupun reaksi Chen Simfu cukup cepat dan sudah berusaha menghindarkan diri, tetap saja dia tersapu sedikit. Melihat dalam keadaan yang demikian genting, Chen Simfu masih sanggup menghindar, tidak urung lagi timbul juga perasaan kagum dalam hati Raja Iblis. Karena sudah melihat kepandayan Chen Simfu yang sudah mencapai taraf demikian tinggi, mana sudi dia melepaskannya begitu saja. Kaki Ikihu melangkah ke depan, bau amis darah semakin menusuk, dengan jurus air terjun memercik, kembali dia melancarkan sebuah serangan. Tadi Chen Simfu memaksakan diri untuk menghindarkan pukulan Ikihu. Secara tidak langsung dia sudah di bawah angin. Melihat serangan kedua Ikihu tiba, hatinya jadi marah ia mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Sepasang pundaknya disurutkan sedikit. Dua rangkum angin yang kencang dikibaskannya ke belakang untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Tao Hengkan dan Tao Ling. Dalam keadaan terdersak, Chen Simfu membungkukan tubuhnya, sehingga pukulan Ikihu yang jaraknya begitu dekat melesat lewat di atas kepalanya. Untung saja reaksi Chen Simfu cukup cepat. Pukulan-pukulan itu lewat begitu saja tanpa sempat mengenainya. Dan dalam waktu yang singkat itu, Chen Simfu membalikkan tubuhnya dan pukulannya yang terkenal segera dilancarkan mengincar bagian bawah perut Ikihu. Tampaknya Chen Simfu menempuh bahaya melancarkan serangan yang satu ini. Sebab pada saat itu pukulan Ikihu yang ketiga sudah melanda datang, namun belum sempat mengenai tubuhnya. Kedua pukulannya Chen Simfu justru sudah mengincar bagian bawah perut lawannya tetapi Ikihu bukan tokoh sembarangan. Mana mungkin dia memberi kesempatan kepada Chen Simfu untuk mendahuluinya? Tiba-tiba, tampak perut Ikihu menyusut ke dalam. Dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan, dia dapat menyelamatkan diri dari pukulan Chen Simfu. Bahkan dalam waktu yang bersamaan, dia melancarkan sebuah serangan balik ke bagian ubun-ubun kepala lawannya. Baru saja Chen Simfu merasa senang karena pukulannya sudah hampir mengenai bagian bawah perut Ikihu, tetapi tiba-tiba saja dia merasa ada daya berat yang menerpa bagian atas kepalanya. Meskipun belum menyentuh langsung, tenaga yang terpancar itu sudah menggetarkan kedelapan nadi penting di tubuhnya. Rasa terkejutnya saat itu jangan dikatakan lagi. Diam-diam dia berpikir dalam hati, seandainya serangan itu diteruskan memang dapat membuat lawannya terluka. Tetapi, meskipun dia berhasil mengenai lawan, ubun-ubun kepalanya pun pasti kena ditepuk lawan. Sedangkan ubun-ubun kepala merupakan bagian yang terpenting dalam tubuh manusia. Apabila sampai terkena serangan, lawan hanya terluka namun tidak akan mati seketika. Biar bagaimana Chen Simfu juga bukan tokoh sembarangan. Seandainya orang-orang lain, dalam keadaan seperti itu, pasti tidak sanggup lagi menghindarkan diri. Tapi Chen Simfu yang mendapatkan dirinya dalam keadaan demikian terdesak, cepat-cepat membungkukan tubuhnya. Dalam keadaan panik, sepasang kakinya berterbangan. Ternyata dia masih sempat mengirimkan dua buah tendangan. Melihat Chen Simfu melancarkan tendangan ke arahnya, Ikihu segera mengeluarkan suara tertawa panjang. Lengan bajunya diangkat ke atas dan dikibaskan ke depan. Walaupun dalam keadaan terdesak, Chen Simfu berhasil menghindarkan diri dari pukulan Ikihu. Tetapi dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk menghindar dari kibasan lengan bajunya. Chen Simfu berusaha menarik kembali tendangannya. Tetapi serangkum tenaga yang berkekuatan dasyat langsung menghantam dadanya. Chen Simfu tidak bisa mempertahankan diri Ikihu, darah dalam dadanya seakan-akan bergejolak. Tubuhnya terpental ke belakang beberapa depa, kemudian membentur salah satu lempengan perat. Chen Simfu memaksakan diri untuk bangkit kembali, tiba-tiba dia meraung keras kemudian mencelap ke atas lebih kurang tiga kaki. Karena tubuhnya terlalu lemah, maka terhempas kembali di atas tanah. Ikihu tertawa panjang sekali lagi. Sekarang kemauanmu yang harus diikuti, atau kemauanku setelah menderita kerugian besar, hati Chen Simfu sebetulnya marah sekali. Tetapi dia tidak menunjukannya, nih alah tertawa lebar. Mengikuti kemauan siapakan sama saja, lebih baik kita maju lagi ke dalam Ikihu sadar, meskipun dalam jurus serangan dia bisa menang setengah atau satu jurus, tetapi apabila ingin membuat Chen Simfu terluka parah, tetap saja tidak bisa. Kecuali kalau dia berani menanggung resiko yang sama. Kalau sejak semula kau tahu teori ini, tentu tidak perlu menderita kerugian, kata Ikihu dengan nada dingin. Chen Simfu hanya tertawa datar. Tangannya menumpu di atas tanah. Setelah mendapat sedikit waktu untuk mengatur pernafasannya, tenaganya pun sudah pulih kembali. Tampak dia melonjak bangun. Tepat pada saat itu, tampak dua sosok bayangan menerjang ke arahnya. Penaga Chen Simfu sudah pulih kembali. Melihat ada dua sosok bayangan yang menerjang ke arahnya dia segera memutar kedua lengannya. Dua gulung kekuatan yang dasyat pun melanda keluar. Kedua orang itu, sudah pasti Tao Hengkan dan Tao Ling. Mereka melihat Chen Simfu sudah dikalahkan oleh Ikihu, dalam dugaan mereka, itu merupakan kesempatan yang tidak boleh disiasiakan. Itulah sebabnya mereka berdua menerjang ke arah orang itu untuk membalas dendam atas kematian ayah ibu mereka. Tidak disangka, belum lagi mereka sampai di hadapan orang itu, tiba-tiba terasa ada dua gulung kekuatan yang melanda datang. Kaki mereka menjadi goyah, tubuh mereka sampai berputaran beberapa kali. Belum lagi berdiri mantap, dua gulung tenaga itu sudah sampai pada sasarannya. Bagian kepala kedua orang itu sudah tertekan oleh tangan Chen Simfu. Kedua orang itu merasa kakinya lemah seketika, hampir saja berdiri pun tidak sanggup. Chen Simfu tertawa panjang. Loi, tadi sekali turun tangan kau membunuh dua orang. Hatiku sampai gatal melihatnya. Sekarang aku juga ingin melukai kedua orang ini, agar perasaanku menjadi puas. Sembari berbicara, dia mulai memancarkan tenaga dalamnya. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh Tao Hengkan dan Tao Ling. Ketika kedua kakak beradik itu menerjang ke arah Chen Simfu, Ikihu sudah menduga bahwa mereka berdua akan menderita kerugian besar. Karena kejadiannya terlalu mendadak, maka dia tidak sempat mencegah. Di antara kedua orang itu, soal mati hidupnya Tao Hengkan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Ikihu. Tetapi keselamatan Tao Ling tak bisa tidak dipikirkannya. Ketika mereka meninggalkan perkampungan keluarga Seng, Tao Ling pernah melarikan diri darinya. Saat itu dia merasa marah sekali. Tetapi setelah direnungkan seiyama beberapa hari, hatinya justru terasa perih. Itulah sebabnya ketika bertemu di gulun pasir, dia pernah menyatakan akan melepaskan Tao Ling seandainya itu memang kehendaknya. Namun, justru di saat itu, kedua orang tua Tao Ling mati terbunuh. Dengan demikian Tao Ling ingin mengandalka kekuatan Ikihu untuk membantunya membalas dendam. Karena itulah, dia bersedia mengikuti suaminya kembali. Bahkan mereka sama-sama berangkat menuju sebelah barat gunung Kunlun San Ikihu merasa dirinya tampan sekali dan mempunyai daya tarik besar bagi setiap perempuan. Itulah sebabnya Tao Ling tidak rela meninggalkannya karena itu pula, sanggup atau tidak Ikihu mempertahankan Tao Ling, merupakan suatu yang sangat berarti bagi harga dirinya. Sementara itu, wajahnya berubah menjadi kelam. Hektianmu, lepaskan tanganmu, kalau tidak. Chen Simfu tertawa dingin. Masa cuma kau yang boleh membunuh orang, jadi aku tidak punya hak apa-apa kemarahan dalam dada Ikihu sudah berkobar-kobar. Tubuhnya bergetar sehingga seluruh pakaiannya ikut melambai-lambai bagai dihempas angin kencang. Tetapi dia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Sebab dia tahu kalau sampai dia maju sedikit saja, Chen Simfu akan menambah tenaga dalamnya dan selembar nyawa Tao Ling pun sulit dipertahankan lagi. Pikirannya terus bekerja memikirkan care apa yang harus dilakukan agar dapat membebaskan Tao Ling dari ancaman orang itu. Chen Simfu masih tertawa dingin. Lui, kau baru menikah kembali setelah membujang sekian lama. Sekarang aku malah memperlakukankah seperti ini, sebetulnya memang tidak pantas. Tetapi, kenapa? Apa yang kau inginkan Chen Simfu tersenyum licik? Lui, kau kan manusia yang cerdas. Masa masih belum mengerti juga, tentu saja Ikihu sudah mengerti apa yang dikehendakinya. Pasti kau ingin menukar kedua nyawa mereka dengan sebuah tongtian pao leong bukan katanya dengan nada dingin. Chen Simfu tertawa kering. Lui memang pintar sekali. Belum lagi aku menjelaskannya, kau sudah mengerti. Rasanya jual beli ini cukup sesuai bukan wajah Ikihu berubah kelam. Matanya menatap Chen Simfu lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Chen Simfu sadar, selama nyawa Tao Ling masih di bawah cengkeramannya, Ikihu pasti tidak berani melakukan apa-apa. Karena itu perasaannya juga tenang, bibirnya tersenyum juga tidak mengatakan apa-apa. Ikiyok Hang yang tadi berdiri di samping Tao Heng Kan sudah menjauhkan diri. Dapat dibayangkan sampai di mana kelicikan hati gadis yang satu ini. Ketika dia berada bersama Tao Heng Kan berdua saja, dia sudah mempunyai rencana untuk membunuh tiga orang lainnya. Saat itu, meskipun nyawa Tao Heng Kan terancam bahaya, dia tidak khawatir sedikitpun. Lagi pula, apabila terjadi pertikaian di antara keempat orang itu, pihak manapun yang kalah atau kalau bisa kedua-duanya sama-sama terluka. Dia seorang yang akan meraih keuntungan. Justru suatu hal yang diharap-harapkan olehnya. Suasana di dalam goa itu untuk sesaat berubah demikian hening mencekam. Hanya terdengar dengus nafas Tao Heng Kan dan Tao Ling yang berat. Karena kepala mereka ditekan oleh Chen Simfu. Hal itu membuat dada mereka terasa sesak sehingga tidak dapat bernafas dengan lancar. Keheningan yang mencekam itu berlangsung kurang lebih setengah kentungan. Hek Tian Mo, kalau begitu kau ingin mengangkangi sendiri rahasia yang menyangkut Tong Tian Pao Liong kata Iki Hu dengan nada dingin. Urusan toh sudah terlanjur jadi begini. Loi, masa kau masih belum mengerti juga baik aku akan mengawalkan permintaanmu. Dalam waktu setengah kentungan tadi, entah sudah berapa banyak pertimbangan yang melintas di benak Iki Hu. Rahasia yang menyangkut Tong Tian Pao Hang itu sempat menarik perhatian ketua Mo Kau zaman dulu sehingga meninggalkan markas besarnya dan melakukan perjalanan yang jauh menuju sebelah barat gunung Kun Lun San itu. Dari kejadian itu, dapat dibuktikan bahwa rahasia itu pasti besar sekali artinya bagi tokoh-tokoh dunia persilatan. Sebetulnya, setelah melakukan perjalanan yang demikian jauh dan penuh mara bahaya seperti itu tidak ada rumusnya menyerahkan sebuah Tong Tian Pao Liong kepada orang lain begitu saja. Tapi, nyawa Taoling sedang terancam oleh Chen Simfu. Kalau dia mengatakan tidak, Chen Simfu pasti turunkan tangan jahatnya. Kalau menilik watak Iki Hu dan gerak-geriknya selama itu sebetulnya dia tidak pernah peduli dengan mati hidupnya orang lain. Namun, justru hanya Taoling seorang yang berbeda. Dulu, kira-kira tujuh betas tahun yang lalu, dia mengkhianati Mo Kau. Bahkan mertua dan istrinya sendiri terbunuh di tangannya. Selama itu, dia hanya tinggal di Ginhua Kok dan terus memperdalam ilmunya. Dia tidak memikirkan masalah kawin kembali. Ketika Taoling meninggalkannya di perkampungan keluarga Seng hatinya merasa kehilangan sekali. Saat itulah dia baru menyadari bahwa telah timbul perasaan yang selama itu dianggapnya tidak mungkin pada diri Taoling. Karena itu pula, selama jiwa Taoling masih terancam, mau tidak mau dia harus mempertimbangkan permintaan Chen Simfu. Sementara itu, dia langsung mengeluarkan suara siulan panjang. Hek Tian Mo, sekarang petanya saja tidak lengkap. Kau berjuang seorang diri, apa tidak khawatir menemui bahaya? Loi, itu urusanku. Kau tidak perlu capai hati. Yang pentingkah setuju atau tidak? Satu patah kata saja Ikihu tertawa terbahak-bahak. Seekor naga emas yang begitu kecil ditukar dengan dua lembar nyawa manusia, sudah terhitung murah. Hek Tian Mo, lepaskanlah mereka Chen Simfu tertawa dingin. Kita harus bertindak adil, kau letakkan dulu naga-nagaan emas itu di sudut sana, baru kita bicarakan lagi. Ikihu melihat sepasang tangan Chen Simfu sedang sibuk mengancam Tao Hengkan dan Taoling, tentu tidak bisa mengambil naga-nagaan emas itu. Karena itu, Ikihu mengeluarkan sebuah tong Tian Pao Hang dan setengah bagian kain belacu itu lalu diletakkannya di atas lempengan perak. Loi, kau mundur lagi sedikit kata Chen Simfu. Hek Tian Mo, kalau kau berpikir yang tidak-tidak, jangan harap bisa keluar dari gua-gua ini dalam keadaan hidup. Jangan khawatir, aku tidak sampai serendah itu. Ikihu mundur satu dipal lebih. Chen Simfu mencengkeram Tao Hengkan dan Taoling dan diseretnya ke lempengan perak tadi. Tangannya menjulur ke depan, kedua kakak beradik dari keluarga Tao itu didorongnya ke depan. Dalam waktu yang bersamaan, lengan tangannya menghibas, sebuah tong Tian Pao Hang dan kain belacu itu langsung terpental ke atas. Kelima jari tangannya dengan sigap menyambut kedua benda itu. Pada saat itu, hati Chen Simfu senangnya bukan main, dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Selama berpuluh tahun dia ingin mendapatkan tong Tian Pao Leong yang lengkap. Sekarang impiannya sudah menjadi kenyataan. Rahasia besar yang menjadi legenda di dunia Buen, tidak lama lagi akan diperolehnya. Dan yang penting, hanya dia seorang yang memperolehnya. Di pihak sana, Iki Hu sudah menjulurkan tangannya menyambut Tao Heng. Sedangkan Tao Heng sendiri yang melihat Iki Hu rela ditekan oleh Chen Simfu hanya untuk selembar nyawanya, jadi merasa terharu sekali. Padahal dia tahu benar watak Iki Hu yang tinggi hati dan tidak pernah sudi mengalah kepada siapapun. Ketika Chen Simfu tertawa terbahak-bahak, Iki Hu segera berbisik kepada Tao Ling. Hu Jin, harap kau berdiri dulu di sana. Tao Ling mengerti apa maksudnya, dia melirik kepada Tao Heng Kan dan memberikan isyarat. Keduanya serentak mundur beberapa tindak. Hek Tian Mo, apanya yang lucu bentak Iki Hu tiba-tiba. Tujuh buah tong Tian Pao Hang berkumpul menjadi satu, semuanya sudah berhasil ku dapatkan. Bagaimana aku tidak menjadi bangga karenanya? Loi, kau juga tidak perlu kecewa. Cepat-cepatlah kembali ke Tiong Goan. Apabila aku sudah berhasil dan kembali ke Tiong Goan kelak, kau juga tidak rugi. Pada saat itu, kedudukan kita hanya beda satu tingkat saja. Ha, ha, ha tanda seru wajah Iki Hu membeku. Itu urusan kelak, buat apa dibicarakan sekarang sahut Iki Hu. Tentu saja Iki Hu mengerti apa maksud ucapan Chen Simfu. Dia seperti menyatakan bahwa apabila dia sudah berhasil membongkar rahasia Tong Tian Pao Hang dan kembali ke Tiong Goan kelak, dia akan mengangkat Iki Hu menjadi tangan kanannya. Sedangkan Chen Simfu juga orang yang licik, meskipun perasaannya sedang bangganya, tapi dia tetap bisa mendengar kata-kata Iki Hu yang mengandung niat tidak baik. Dia tertegun sejenak. Loi, kalau begitu kau ingin mengingkari kata-katamu sendiri kata Chen Simfu. Iki Hu tertawa terbahak-bahak. Satu buah naga-nagaan emas dan setengah bagian kain belacu ditukar dengan dua lembar nyawa. Transaksi itu sudah berhasil. Di antara kita berdua tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Apa sekarang aku tidak boleh bergebrak denganmu Chen Simfu tertegun? Loi, masa kau masih ingin merebutnya kembali Iki Hu mengeluarkan suara tertawa yang panjang dan menyeramkan. Tau-tau ia sudah melancarkan sebuah pukulan. Kakinya mendesak ke depan dalam sekejap mata, di dalam goa itu penuh dengan bayangan pukulan dan suara angin yang menderu-deru. Tubuh Chen Simfu seperti sudah terkurung di dalamnya. Melihat serangan Iki Hu demikian mengejutkan, hati Chen Simfu langsung tercekat. Tubuhnya berkelebat, tangannya meraih tujuh-delapan lempengan perak kemudian disambitkannya ke arah Iki Hu. Berat masing-masing lempengan perak itu belasan kati. Ketika disambitkan ke depan, di dalamnya juga terkandung tenaga dalam Chen Simfu. Benar-benar sebuah serangan maut. Sebetulnya Iki Hu mendapat pikiran untuk menyerang secara mendadak. Yang dikerahkannya juga jurus-jurusnya yang maut. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka, dalam keadaan panik Chen Simfu bisa menggunakan lempengan perak itu sebagai senjata. Melihat senjata yang langka itu melayang ke arahnya, gerakan tangan Iki Hu langsung berubah. Dari pukulan berubah menjadi cengkeraman. Cep! Cep! Dua lembar lempengan perak itu sudah tercekal di tangannya. Logam perak, di antara logam-logam lainnya merupakan benda yang terlunak. Tenaga dalam Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Begitu tercekal olehnya, di atas lempengan perak itu langsung tercetak kelima jari tangannya. Punda Iki Hu bergerak, dia bergeser ke samping, sisa lempengan perak itu pun berhasil dihindarkannya. Kemudian dia menyambitkan kembali kedua lempengan perak yang ada di tangannya ke dada Chen Simfu. Sedangkan Chen Simfu sendiri, ketika menyambitkan lempengan perak itu, diam-diam sudah menghimpun hawa murni. Tubuhnya membungkuk sedikit. Dengan jurus naga langit muncul tiga kali, jari tangannya meluncur ke depan menotok tiga jalan darah besar antara dada dan perut Iki Hu. Ketiga jalan darah itu letaknya memang antara dada dan perut. Setiap jalan darah berjarak kurang lebih dua jari tangan horizontal. Tetapi dalam sekali gerak Chen Simfu mengirimkan tiga buah totokan sekaligus. Gerakannya begitu cepat. Namun Iki Hu mendongakan wajahnya tertawa panjang. Di antara suara tawanya, tampak dua garis lintas seperti pelangi. Tiba-tiba menekan dari atas kepala Chen Simfu. Rupanya lempengan senjata tadi sudah dijadikannya sebagai senjata. Dan hal itu memang sudah diduga oleh Chen Simfu. Satu jurus belum selesai dimainkan, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke belakang, renendarat di atas lempengan perak yang dijadikan tempat tidur. Kedua lempengan perak yang disambitkan Iki Hu menimbulkan suara. Krep! Krep! Lempengan perak itu terjatuh di tanah. Tampak bentuk perak itu tidak persegi lagi, tetapi penyok seperti gumpalan tanah. Iki Hu yang melihat Chen Simfu berhasil menghindarkan diri, mana sudi melepaskannya begitu saja. Dia mengempos hawa murninya dan ikut mencelat ke atas. Belum lagi kakinya berdiri dengan mantap, sepasang tangannya sudah bergerak melancarkan empat-lima jurus serangan. Chen Simfu pun tidak sudi menunjukkan kelemahannya. Dalam waktu yang singkat, dia sudah membalas empat jurus serangan. Bam! Boom! Plak! Plak! Tangan dan kaki serta seluruh anggota tubuh mereka saling beradu. Suara pukulan tak henti-hentinya terdengar. Setelah saling menyerang entah berapa lama, tubuh mereka terhuyung-huyung sejenak. Tetapi akhirnya dapat berdiri lagi dengan mantap. Kedua orang itu merupakan tokoh kelas satu di dunia bulim saat itu. Apabila yang dihadapinya tokoh bulim biasa, jurus-jurus serangan mereka pasti terlihat kehebatannya dan dasyat sekali. Tapi karena kepandaian kedua orang itu hampir setaraf, jadi pertarungan yang berlangsung antara mereka seperti orang yang berkelahi dengan malas-malasan dan tidak terlihat keistimewaannya. Iki Hu tidak menunggu sampai kakinya berdiri dengan mantap, dengan cepat kelima jari tangannya menjulur ke depan dan sekali lagi dia mengirim cengkeraman ke bagian dada Chen Simfu. Saat itu Chen Simfu masih berdiri di atas lempengan perak dengan punggung bersandar di dinding guawa. Tidak ada lagi baginya tempat untuk mengundurkan diri. Melihat cengkeraman Iki Hu datang, dia segera menebaskan tangan kanannya ke depan. Secepat kilat Iki Hu menggeser tubuhnya sedikit, tebasan Chen Simfu mengenai tempat yang kosong. Karena tubuh Iki Hu bergeser sedikit, jelas cengkeramannya pun miring sedikit. Dia tidak berhasil mencengkeram dada Chen Simfu, namun hanya pakaiannya saja yang tertarik sehingga koyak. Sejak Iki Hu melancarkan serangan dengan melontarkan dua lempengan logam sampai menjulurkan tangan untuk mencengkeram dada Chen Simfu itu, waktunya hanya berlangsung sekejap mata. Pada saat itu, mula-mula Chen Simfu yang melontarkan lempengan perak ke arah Iki Hu. Iki Hu berhasil menangkap dua di antaranya, sisanya yang lima-enam lembar lagi membentur dinding kemudian menghempas di atas tanah sehingga menimbulkan suara yang bising. Justru di saat pakaian Chen Simfu terkoyak, terdengar suara seruan terkejut dari Mului Iki Yok Hang, Tao Heng Kan dan Tao Ling. Tetapi kedua orang itu tidak memperdulikan. Sebab pada saat pakaian Chen Simfu terkoyak, benda-benda yang terselip di baliknya juga berjatuhan keluar. Terdengar suara dentingan yang sayut-sayut di antara suara bising dan seruan terkejut ketiga orang itu. Rupanya ketujuh buah Tong Tian Pao Ling itu sudah terjatuh dari balik pakaian Chen Simfu. Ketika melihat ketujuh buah Tong Tian Pao Ling itu terjatuh di atas tanah, Metu Chen Simfu dan Iki Hu langsung hijau, mana sempat lagi mereka memperhatikan hal lainnya. Iki Hu cepat-cepat menginjak sebuah Tong Tian Pao Hong, kemudian kakinya mengais ke samping. Sebuah naga-nagaan emas itu terpental di udara. Tubuh Iki Hu berkelebat, tangannya menjulur ke atas, tahu-tahu sebuah Tong Tian Pao Ling sudah tercekal di tangannya. Sedangkan di saat Iki Hu menangkap sebuah Tong Tian Pao Ling itu, Chen Simfu juga meloncat ke depan dan sekaligus memungut tiga ekor lainnya dari atas tanah. Baru saja dia hendak meraih Tong Tian Pao Ling yang keempat, Iki Hu sudah membentak dengan suara keras. Jangan serakah. Tubuhnya bergerak bagai cahaya kilat, lututnya menekuk sedikit. Telapak tangannya menghantam ke bagian belakang kepala Chen Simfu yang sedang berjongkok mengambil Tong Tian Pao Ling. Chen Simfu segera menggelindingkan tubuhnya di atas tanah untuk menghindar dari pukulan itu. Sementara menggelinding, dia melewati sisa Tong Tian Pao Ling, tangannya tidak diam, sekalian dia memunguti sisa Tong Tian Pao Ling itu. Setelah bertarung dengan sengit, Iki Hu sudah berhasil mendapatkan kembali satu buah Tong Tian Pao Lingnya. Hatinya sudah merasa puas. Dia segera berdiri tegak kemudian tertawa terbahak-bahak. Hek Tian Mo, kalau di dalam nasib kita ditentukan menjadi milik kita, pasti kita akan memilikinya. Tapi kalau di dalam nasib kita tidak mempunyai milik, sama sekali tidak boleh dipaksakan dengan susah payah Chen Simfu baru mendapat kesempatan menahan Tao Heng Kan dan Tao Ling yang digunakan untuk menekan Iki Hu agar memberikan sebuah Tong Tian Pao Ling itu, dan baru mendapatkan seluruhnya, sebentar saja sudah kehilangan lagi. Hatinya marah sekali. Wajahnya merah padam. Baru saja timbul niatnya untuk mengadu jiwa, tiba-tiba terdengar Iki Hu mengeluarkan suara seruan, sambil menggeser ke samping. Pada saat itu Chen Simfu baru melihat kalau tembok dinding di depan sudah terjadi perubahan. Perubahan itu terjadi karena sisa lempengan perak yang dilemparkannya tadi tidak mengenai tubuh Iki Hu tapi menghantam dinding goa itu. Igi Yok Hang, Tao Heng Kan dan Tao Ling mengeluarkan suara seruan terkejut juga karena hal yang sama. Tampak setiap bagian yang terbentur lempengan perak itu telah rontok dindingnya dan terlihatlah sebongkah batu bundar berwarna putih. Di permukaan batu bundar itu ada tujuh lubang yang jaraknya kurang lebih sejari telunjuk satu dengan lainnya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa batu bundar itu merupakan buatan tangan manusia sedangkan ke tujuh lubang yang terlihat itu tersusun rapi, di sampingnya ada sebaris tulisan. Hurufnya indah dan dapat dibaca dengan jelas. Tujuh ekor naga merangkap jadi satu, dari sini jalan terus, pemandangan ajaib menanti. Chen Simfu dan Iki Hau yang memhaca tulisan itu merasa senang sekali. Mereka saling pandang sekilas, kemudian sama-sama tertawa getir. Kedua orang itu banyak sekali pengalamannya, pengetahuan pun luas. Begitu melihat ketujuh lubang kecil itu, mereka langsung menyadari bahwa ketujuh tongtian pao leong itu sebenarnya merupakan perangkat kunci yang dibuat sedemikian istimewanya. Dan harus dengan tujuh buah tongtian pao leong, batu bundar itu baru dapat terbuka. Dengan demikian mereka baru bisa menuju ke pemandangan ajaib yang tertulis di batu itu. Keduanya mempunyai pikiran yang sama, ketujuh buah tongtian pao leong digabungkan baru bisa dijadikan kunci untuk menuju pemandangan ajaib itu. Tetapi, yang seorang memegang enam tongtian pao leong, sedangkan yang satunya lagi mempunyai satu buah. Dengan demikian mau tidak kereno mereka harus bekerja sama. Tapi, kedua orang itu baru saja terlibat pertarungan sengit, siapapun tidak ada yang mau mengalah. Bahkan kalau bisa, masing-masing ingin menjatuhkan lawannya hingga hancur lebur. Tetapi dalam sekejap mereka pula, mereka harus bekerja sama lagi. Meskipun keduanya merupakan orang-orang yang pandai menutupi perasaannya, setidaknya saat itu merasa malu hati juga. Di antara kedua orang itu, bagaimanapun muka Chen Simfu memang lebih tebal dibandingkan Ikihu. Dia segera tertawa lebar. Lui, tampaknya kita harus bekerja sama lagi, kata Chen Simfu. Ikihu tidak bodoh, dia segera mengikuti arah hembusan angin. Tidak salah tubuhnya berkelebat, tahu-tahu dia sudah sampai di depan dinding bundar itu. Ketika sampai di depan dinding bundar itu, Ikihu segera memasukkan sebuah tongtian pao leongnya yang tadi sempat direbut oleh Chen Simfu. Kemudian direbutnya kembali ke dalam salah satu dari ketujuh lubang kecil itu. Trak! Kedua orang itu menyadari bahwa dugaannya tidak salah. Ketujuh hek kecil itu memang lubang kunci tongtian pao leong. Ikihu menolahkan kepalanya menghadap Chen Simfu. Giliranmu sekarang Chen Simfu melangkah ke depan. Satu persatu tongtian pao leong dimasukkan ke dalam lubang-lubang kunci itu. Di samping itu dia juga memanggil Tao Hengkan, Tao Ling dan Ikiyok Hang menghampirinya. Jumlahnya semua lima orang. Ikiyok Hang dan Chen Simfu masing-masing menggenggam dua ekor tongtian pao leong. Tao Hengkan dan Tao Ling masing-masing satu ekor. Serentak mereka menekan ke enam tongtian pao leong tersebut ke dalam lubangnya. Terdengar suara detakan yang tiada henti-hentinya. Debu-debu berperbangan, sekejap kemudian terlihat dinding bundar itu rebah ke belakang dan terbukalah sebuah celah yang lebar. Chen Simfu menggerakkan tangannya, sekaligus merebut kembali ke enam buah tongtian pao leong dari tangan Ikiyok Hang, Tao Hengkan dan Tao Ling. Ikihu yang melihatnya langsung tertawa dingin. Hek Tianmu, kurang satu pun tidak boleh. Aku hanya memiliki satu buah tapi sudah lebih dari cukup, kau kira aku masih ingin merebut milikmu. Chen Simfu mendengus satu kali. Dia mendorong pintu bundar itu agak melebar. Dinding bundar itu lebarnya kurang lebih enam kaki, tingginya empat kaki. Begitu didorong, pemandangan di depan mat pun langsung berubah. Kelima orang itu merasa pandangan mat menjadi silau. Ketika mereka memperhatikan dengan seksama, semuanya jadi tertegun. Ternyata apa yang dilihat mereka bukan barta benda atau barang langka seperti yang mereka perkirakan. Melainkan sebuah lembah gunung yang luasnya kurang lebih dua tiga puluh depaan. Di sekelilingnya hanya dinding bukit yang tinggi. Seandainya bukan masuk dari dinding bundar tadi, mungkin seekor burung pun tidak dapat menemukan tempat itu. Di atas bukit yang runcing-runcing penuh diselimuti salju. Tetapi keadaan di lembah itu sendiri jauh berlainan. Rumput-rumput liar tumbuh subur, sehingga warna hijau menghiasi tempat itu. Ada tujuh-delapan ekor kelinci yang bersenda gurau. Tampaknya mereka tidak takut terhadap manusia. Hanya telinganya yang bergerak-gerak dan sepasang mat memandang mereka dengan bingung. Tubuh Ikihu berkelebat, dia sudah sampai di tengah-tengah lembah. Matanya memandang ke sekitar, tetapi tidak menemukan apa-apa yang istimewa. Hatinya benar-benar tertekan. Apabila dengan tujuh buah tongtian pauhong, mereka hanya bisa menembus ke lembah itu, maka pengorbanan wajah mereka yang menjadi cacat dan bahaya yang mereka hadapi hanya sia-sia saja. Pada saat itu, bukan hanya Ikihu yang mempunyai pikiran demikian, bahkan wajah Chen Simfu pun tampak menyiratkan mimik yang sama. Kesima orang itu tertegun beberapa saat. Akhirnya Ikihu tertawa terbahak-bahak. Hek Tianmo, kita sudah sampai di tempat tujuan katanya. Chen Simfu marah sekali. Hampir saja kalap. Pasti ada jalan Iain. Loi, masa kita sudah sampai di sini, lalu putus asa begini saja katanya marah. Ikihu tidak memberikan komentar apa-apa. Kedua-duanya segera menelusuri dinding bukit. Akhirnya mereka hanya menemukan dua buah goa yang tidak seberapa dalam. Di dalam goa itu bertumpuk terbagai jenis ransum kering. Entah sudah berapa lama ditumpukan di tempat itu, tetapi tidak ada satupun yang rusak atau busuk. Otak Ikihu sangat cerdas. Setelah melihat apa yang mereka temui selama itu, dia merasa tempat itu lebih sesuai dikatakan sebagai tempat persembunyian seseorang, karena seperti tidak mengandung sebuah rahasia besar yang menyangkut seluruh bulim. Chen Simfu pun demikian pula. Dia tidak putus harapan begitu saja. Sementara itu, mereka berbagi diri dalam beberapa buah goa untuk beristirahat sejenak. Chen Simfu dan Ikihu juga tidak berkelahi lagi. Yang penting di sana tersedia makanan kering. Yang cukup banyak. Setelah berunding beberapa saat, Ikihu dan Chen Simfu sepakat untuk menyelidiki tempat itu secara perlahan-lahan. Waktu berlalu tanpa terasa, tahu-tahu mereka sudah menetap di sana selama dua tahun. Dalam dua tahun itu, kelima orang tersebut terus mengadakan pencarian ke seluruh pelosok lembah. Bahkan pernah nekat mendaki bukit yang terjal itu, tetapi tetap saja tidak berhasil menemukan apa-apa. Ketika mereka sudah mulai putus asa, tiba-tiba terjadi lagi suatu perubahan. Hari itu cuaca mendung, keadaan di dalam lembah jadi remang-remang. Sejak pertarungan dulu, Ikihu dan Chen Simfu memang tidak pernah bergebrak lagi. Tetapi tanpa disadari, bahwa tetap ada jarak pemisah di antara mereka. Mereka saling berjaga-jaga terhadap lawan masing-masing agar jangan sampai dibokong dari belakang. Wajah Igi Yok Hang yang cantik sudah cacat sedemikian rupa. Mirip manusia tidak? Mirip setan pun bukan. Kesedihan hatinya sulit diuraikan dengan kata-kata. Dia berubah menjadi pendiam dan pemarah. Meskipun Tao Heng Kan melakukan segala hal untuk menyenangkan hatinya, tapi boleh dibilang perempuan itu hampir tidak pernah bicara selama bertahun-tahun belakangan ini. Sedangkan Tao Heng sendiri, karena sudah berkali-kali menghadapi keadaan yang berbahaya dan ternyata Ikihurla menolongnya, setidaknya timbul perasaan terharu dalam hatinya. Lagi pula, kenyataannya dia sudah menjadi istri si Raja Iblis itu. Walaupun perasaan hatinya sudah tawar, tapi tidak ada lagi yang dapat mengubahnya. Meskipun hubungan antara kelima orang itu sudah mengalami berbagai perubahan, tetapi tetap rumit sekali. Hari itu, Tao Heng Kan teringat dendam kematian kedua orang tuanya yang belum terbalas. Tetapi dirinya sendiri sedang terkurung di dalam lembah terpencil itu. Entah kapan mereka bisa meninggalkan tempat itu. Juga entah kapan, dia sanggup membalaskan dendam kematian ayah ibunya. Chen Simfu sendiri yang merasa dirinya sebatang kera, pernah beberapa kali mencoba membujuk Tao Heng Kan agar berpihak padanya. Tetapi sejak mengetahui siapa pembunuh kedua orang tuanya, Tao Heng Kan sudah benci setengah mati kepada orang yang satu itu. Tapi masih ada dua masalah yang selalu dipertimbangkannya. Pertama, dia khawatir Chen Simfu akan mencelakainya secara diam-diam. Kedua, tidak ada sedetikpun pikirannya terlepas dari pembalasan dendam. Diam-diam dia berpikir di dalam hati, menghadapi orang yang demikian licik, harus dengan kelicikan juga. Dengan demikian suatu hari pasti akan datang kesempatan baginya untuk melampiaskan kebenciannya atas kematian kedua orang tuanya. Pagi itu, Tao Heng Kan keluar dari gua-gua. Dia memandangi rumputan yang sekarang sudah tidak ada bagian yang utuh lagi karena hampir seluruh tanah di tempat itu dikorek-korek oleh mereka. Dia menarik nafas panjang-panjang. Teringat olehnya keperihan hatinya setiap kali masih harus memanggil suhu kepada musuh besarnya. Dia berjalan ke depan beberapa langkah, lalu duduk di atas sebuah batu besar di bawah bukit sambil memandangi langit yang gelap. Udara tidak memperlihatkan kecerahan sedikitpun. Langit pun tampak kelam. Namun hati Tao Heng Kan bahkan lebih kelam dari langit itu. Setelah bersandar di batu itu beberapa lama, tampak Ikihu keluar dari goanya. Goa-goa kecil di lembah itu banyak sekali. Kecuali Ikihu dan Tao Ling yang menempati satu goa, yang lainnya pun tinggal di dalam goa lainnya masing-masing. Ikihu yang baru keluar dari goanya tampak melirik ke arah Tao Heng Kan sekilas. Kemudian dengan tangan disilangkan di depan dada, dan melangkahkan kakinya dengan tampang acuh-ta'acuh. Sebetulnya dalam hati Tao Heng Kan, tidak ada kesan baik sedikitpun terhadap si Raja Iblis ini. Karena itu pula, begitu melihat Ikihu keluar dari goa, dia segera mengundurkan tubuhnya sedikit. Tetapi, tidak disangka-sangka ketika dia bergerak mundur. Tiba-tiba Ikihu menolahkan kepalanya, matanya menyorotkan sinar yang tajam, kemudian mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang keras membuat ketiga orang lainnya menghambur keluar dari goa masing-masing. Chen Simfu yang pertama-tama mengajukan pertanyaan dengan nada dingin. Loi, ada apa hari ini kau tampak gembira sekali? Apakah kau menemukan sesuatu tanyanya? Selama berhari-hari belakangan, mereka sudah hampir putus asa. Boleh dihilang perasaan mereka sudah mulai tawar terhadap rahasia Tong Tianpa Olyong. Karena itu, tidak heran kalau Chen Simfu mengajukan pertanyaan itu. Ikihu mengeluarkan suara siulan panjang satu kali. Jauh di ujung langit, dekat di tepi mat mendengar kata-kata si Raja Iblis, keempat orang lainnya langusung tercekat. Tanpa sadar Chen Simfu ke depan satu tindak. Maksudmu, rahasia yang selama ini tidak pernah berhasil kami temukan Ikihu mendengus dingin. Tentu saja hati Chen Simfu jadi curiga. Dia tidak tahu penemuan apa yang berhasil didapatkan oleh Ikihu. Tetapi dia juga berpikir, kecerdasan Ikihu memang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin dia berhasil menemukan sesuatu. Dimana tanya Chen Simfu. Ikihu tidak langsung memberikan jawahan atas pertanyaan itu. Hek Tianmo, kita berlima sudah berjerih payah selama ini, tetapi tidak berhasil menemukan apa-apa. Hari ini begitu saja otakku menjadi terang. Aku ingin menanyakan terlehih dahulu. Apabila rahasia ini berhasil diungkap, berapa bagian yang akan kau dapatkan wajah Chen Simfu langsung berubah. Kita berlima mengalami suka duka bersama selama ini. Tentu saja apa yang didapatkan harus dibagi rata berlima jawabnya. Ikihu mendengarkan wajahnya dan tertawa panjang. Dibagi rata berlima? Hek Tianmo, kenapa selama ini aku tidak tawa takmu begitu rayau dan baik hati Chen Simfu mulai marah mendengar sindirannya. Lui, kalau menurutmu sendiri, bagaimana Hek Tianmo, bersediakah kau menyembahku sebagai gurumu? Ucapan Ikihu, bukan saja tidak diduga oleh Chen Simfu, bahkan ketiga orang lainnya juga tidak menduganya sama sekali. Chen Simfu berdiam diri sejenak. Lui, ucapanmu tinggi sekali ucapnya dengan tawa yang menyeramkan. Ikihu mengedarkan pandangan ke wajah setiap orang. Kalau rahasia sudah berhasil didapatkan, hanya aku sendiri yang boleh menguasainya. Siapa di antara kalian yang keberatan Tao Hengkan dan Tao Ling tidak bersuara sama sekali? Ikiyok Hang dan Chen Simfu langsung tertawa dingin. Ikihu tertawa sinis. Kalau kalian berdua keberatan, silakan ungkapkan sendiri rahasia itu. Hu Jin, berdiam di sini lama-lama juga tidak ada artinya. Lebih baik kita kembali ke Tionggoan saja tentu saja Chen Simfu tahu bahwa Ikihu bukan benar-benar hendak kembali ke Tionggoan. Raja Iblis itu ingin menunggu sampai mereka tidak ada akal lagi untuk mengungkapkan rahasia itu dan dengan putus asa meninggalkan tempat itu. Ikihu akan kembali lagi bersama Tao Ling untuk mengangkangi sendiri rahasia itu. Sementara itu, hati Chen Simfu menjadi bimbang. Dia sudah tinggal di tempat itu sekian tahun, tapi tidak berhasil menemukan apa-apa mungkin tinggal 10 tahun lagi juga sama saja. Kalau memang demikian halnya, mengapa tidak merendahkan diri untuk sementara? Apabila Ikihu sudah mendapatkan rahasia itu, baru mencari kesempatan untuk merebutnya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Setelah berpikir sampai di situ, Chen Simfu melirik sekilas kepada Tao Ling, Ialu tersenyum licik. Baiklah, lo ibiar kau saja yang mendapatkan semuanya, Ikihu tertawa terbahak-bahak. Sebetulnya, aku sendiri tidak yakin 100%, hanya 80% saja, rahasia itu sebenarnya tersimpan di mamatannya Chen Simfu. Tangan Ikihu menunjuk ke arah sebuah batu besar. Rahasia itu pasti tersimpan di balik batu itu, batu yang ditunjukkannya adalah batu yang digunakan sebagai sandaran oleh Tao Hengkan tadi. Letaknya di tengah-tengah lembah, tempatnya batu alam. Setiap orang yang masuk ke dalam lembah itu bisa langsung melihatnya. Karena itu, selama itu tidak ada satupun dari kelima orang itu yang memperhatikannya. Mendengar kata-kata Ikihu, Chen Simfu langsung memaki dirinya sendiri dalam hati. Dasar bodoh, selama ini setiap hari melihat batu itu, mengapa tidak berpikir sampai ke sana Chen Simfu segera melangkah ke depan. Tangannya menjulur ke depan dan dengan sekuat tenaga dia mendorong batu besar itu. Tetapi, sampai keringat bercucuran, batu itu tidak bergeming sedikitpun. Ikihu tertawa dingin. Hek Tianmo, kau sudah menyetujui kalau rahasia itu aku yang mendapatkannya. Mengapa sekarang kau ikut mengeluarkan tenaga? Lagi pula, batu itu tidak dapat tergeser dengan mendorong. Begitu saja dia tertawa dingin sekali lagi. Mendengar kata-kata Ikihu, wajah Chen Simfu menjadi merah padam, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Terpaksa dia mengundurkan diri beberapa tindak. Ikihu melangkah ke depan, dipeluknya batu itu, ialu dikerahkannya tenaga dalam. Batu itu diputar ke arah kiri. Tenaga dalam yang dikerahkannya sudah cukup besar, tetapi kenyataannya batu itu juga tidak tergeser. Tiba-tiba Ikihu mendapatkan sebuah ingatan, selama bertahun-tahun, hampir seluruh tempat itu sudah diacak-acak oleh mereka. Hanya batu besar itu yang tidak mereka kutat-katik. Mungkin karena bentuk batu itu tidak mengandung keistimewaan, sehingga tidak menarik perhatian mereka. Sekarang hanya batu itu satu-satunya yang mungkin merupakan tempat rahasia itu. Kalau tidak, berarti legenda yang sudah menjadi buah bibir selama ratusan tahun itu hanya isapan jempol belaka. Tadi Ikihu mencoba menggeser batu itu ke kiri, tidak bergeming sedikit pun. Sekarang dia mencoba menggesernya ke kanan. Ikihu mengerahkan kekuatannya, ternyata batu itu hanya bergeser sedikit. Kegembiraan yang menyelimuti hati Ikihu jangan ditanyakan lagi. Raja Iblis mengempos hawa murninya, dipeluknya batu itu erat-erat kemudian diputarnya dua kali. Batu itu perlahan-lahan mencuat ke atas. Kalau diperhatikan dari luar, batu itu seperti batu alam yang sering kita temukan di daerah pegunungan. Tetapi kenyataannya batu itu batu buatan. Batu itu mempunyai ulir atau erat dan ditanam di dalam tanah sedemikian rupa sehingga tampak seperti batu alam. Ikihu memutar batu itu beberapa kali lagi. Tiba-tiba terdengar suara derakan yang bergemuruh. Dengan perlahan, batu itu pun terangkat ke atas. Ketika batu besar itu terangkat, tampak sebuah lubang yang dalam. Chen Simfu mengeluarkan suara siulan yang melengking. Dengan cepat tubuhnya mencelat ke atas kemudian mendarat di pinggiran batu itu. Sejak semula Ikihu sudah tahu bahwa Chen Simfu bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Sepasang tangan si Raja Iblis langsung mengirimkan pukulan sehingga gerakan tubuh Chen Simfu tertahan. Dia sendiri langsung mencelat ke atas lalu menyusup ke dalam lubang itu. Begitu masuk ke dalam lubang itu, dia merasa keadaannya begitu gelap. Memang hari itu langit sangat kelam, apalagi di dalam lubang, bahkan untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun sulit. Belum lagi Ikihu mengetahui apa yang terdapat di dalam lubang itu, tiba-tiba terasa ada angin yang berkesiur. Dia tahu Chen Simfu juga sudah menyusul tiba. Ikihu menggeser tubuhnya ke samping sedikit tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Chen Simfu yang masuk ke dalam lubang itu juga tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dia tahu ada Ikihu di sana. Tentu Chen Simfu tidak akan membiarkan Ikihu meraih keuntungan. Karena itu, ketika melayang turun, dia juga menggeser tubuhnya sedikit, agar jangan sampai saling menyentuh. Kedua orang itu sama-sama menahan nafas dalam kegelapan. Hal itu dilakukan agar posisi masing-masing tidak diketahui oleh lawan dan berjaga-jaga terhadap bokongan lawan. Setelah berdiam diri sesaat, tiba-tiba penglihatan mereka jadi terang. Tampak ketiga orang lainnya sudah menyusul turun dengan tiga batang obor di tangan masing-masing. Ketika api obor sudah menerangi tempat itu, Ikihu dan Chen Simfu baru menyadari bahwa sebetulnya jarak mereka dekat sekali. Bahkan mereka berdiri berhadapan. Hanya karena sama-sama menahan nafas, maka keduanya tidak mengetahui posisi lawannya. Namun begitu melihat kenyataan keduanya langsung terkejut, sama-sama melancarkan sebuah pukulan ke depan. Tentu saja pukulan keduanya tidak mengenai lawannya. Mereka saling menggunakan pantulan tenaga pukulan itu untuk mencelat mundur menghindarkan diri. Karena cahaya tiga batang obor, keadaan di dalam lubang itu baru bisa terlihat jelas. Tampak ada sebuah lorong panjang yang entah bisa menembus kemana. Tubuh Ikihu berkelebat, menghadang di depan lorong. Siapa yang ingin berebut dengan aku memasuki lorong ini aku mentak hektianmu dengan suara keras. Tampak tubuh Chen Simfu mencelat ke depan, merebut sebatang obor dari tangan Ikiyokhang, laki dikibaskannya ke arah wajah Ikihu. Ikihu cepat-cepat mengundurkan diri ke belakang. Fu. Sebuah pukulan dihantamkannya ke depan, api obor langsung terhembus ke belakang bahkan menyambar Chen Simfu. Ketika Chen Simfu membuang obor itu, sebagian rambut dan alisnya sudah terbakar. Karena saat itu rahasia besar sudah hampir terungkapkan. Biarpun harus mengadu jiwa, Chen Simfu juga rela melakukannya. Dia tak peduli sedikit rambut dan alis yang terbakar. Suara desisan dari rambutnya masih terdengar, tangan kanan Chen Simfu secepat kilat mengibas ke depan dan tepat mengenai punda Ikihu. Ikihu tidak menyangka serangan balasan Chen Simfu demikian cepat. Pundanya terkibas ke belakang, pangkal lengannya terasa kesemutan, ternyata hampir tidak dapat mempertahankan diri dan sangkah kakinya terhuyung-huyung. Sedangkan pada saat itu, Chen Simfu ikut melangkah ke dalam. Lorong itu memang kecil sekali. Ikihu yang berdiri seorang diri masih bisa bergerak menahan datangnya lawan tetapi begitu Chen Simfu ikut melangkah masuk, tubuh mereka merapat, bahkan bergerak pun susah, apalagi saling menyerang. Dengan posisi miring keduanya terus menerjang ke dalam. Ketiga orang lainnya segera mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, mereka sudah menelusiri sampai ujung lorong, dan melihat sebuah goa yang lain. Kihau dan Chen Simfu segera memencarkan diri. Ikiyok Hang ikut melesat masuk. Di atas goa itu terdapat sedikit celah. Cahaya dari celah itu tidak terlalu menyorot ke dalam, tetapi apa yang ada di dalam goa itu terlihat jelas. Ikiyok Hang yang baru masuk segera mengedarkan pandangan matanya. Kemudian tiba-tiba dia tertawa terkempeh-kekeh. Kalian tidak usah berkelahi lagi katanya. Chen Simfu mengira dalam keadaan seperti itu, mendadak gadis itu berpihak kembali kepada ayahnya. Karena itu dia membentak. Kenapa jari tangan Ikiyok Hang menunjuk ke depan, kau tidak bisa lihat sendiri Chen Simfu melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Ikiyok Hang, tampak di bagian atas permukaan di dinding goa terdapat lekukan yang cukup dalam. Bentuknya seperti huruf U yang berkaki. Kalau diperhatikan dengan seksama, rasanya cukup untuk memasukkan sebuah anglo ke dalamnya. Sedangkan di sampingnya tampak ada tulisan yang cukup panjang. Untuk masuk ke dalam pintu ini, harus tahu rahasianya. Sebuah anglo emas penembus langit dan kitab Lengken Poliok. Satu pun tidak boleh kurang. Chen Simfu yang melihatnya jadi tertegun. Maknya budukan. Setan apa yang mengintil kita selama ini? Untuk apa memiliki Tong Tian Pao Hang? Kata Chen Simfu memaki. Perasaan Ikiyok juga sama tertekannya. Sebab, setidaknya kitab Lengken Poliok, dia masih pernah mendengarnya. Tetapi apa itu Tong Tian Kim Ting? Selama hidupnya, dengar pun belum pernah. Tetapi dia tidak menunjukkan perasaan hatinya. Tubuhnya berkelebat ke samping Chen Simfu, tiba-tiba dia menjulurkan tangan dan menepuk bahu orang itu perlahan-lahan. Chen Simfu terkejut setengah mati, dia cepat-cepat menghindarkan diri. Ikihu malah menertawainya secara diam-diam. Hek Tian Mo, kalau tidak ada Tong Tian Pao Liang, bagaimana kita sampai di tempat ini? Tanya Ikihu. Saat itu Chen Simfu baru menyadari bahwa Ikihu tidak bermaksud jahat. Sudah sampai di sini, apa gunanya Ikihu menunjuk ke arah baris tulisan di atas dinding gua wa? Kita pergi mencari anglo emas penembus langit dan kitab Lengken Poliok. Dang Chen Simfu tertegun, kemudian dia tertawa getir. Betul juga kata-katamu mengingat jerih payah mereka sekian tahun tapi tidak membuahkan hasil apa-apa, hatinya kesal sekali. Tubuhnya melesat cepat meninggalkan gua itu. Ikihu dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang keluar dari gua itu. Ikihu menggeser kembali batu besar tadi sehingga posisinya kembali seperti semula. Mereka menembusi kembali berbagai gua dan lorong yang pernah mereka telusuri ketika sampai ke tempat itu. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai lagi di kaki gunung Kunlunsan dan beramai-ramai kembali ke Tionggoan. Selama menyelidiki rahasia besar itu, entah sudah berapa kali Ikihu dan Chen Simfu berkelahi dengan sengit. Karena sampai sekarang impian mereka belum juga terwujud, jelas mereka juga tidak berkelahi lagi. Sesampainya di sekitar perbatasan Giyok Bun Kuan, kelima orang itu mencari cadar hitam untuk menutupi wajah masing-masing yang sudah berubah cacat. Sebetulnya mereka melakukan perjalanan tanpa mempunyai tujuan tertentu, karena itu mereka juga tidak tergesa-gesa. Tetapi baru saja sampai di daerah Tionggoan, mereka mendengar berita, bahwa kedua kakak beradik dari keluarga seng yang menyebar undangan untuk para tokoh bulin, juga meminta mereka datang ke perkampungan keluarga seng. Kedua kakak beradik yang menyebar undangan itu bernama Seng Chin dan Seng Hoat. Tentu saja Ikihu masih mengingat kedua pemuda itu. Namun dia mendengar lagi kedua kakak beradik itu mempunyai guru yang berasal dari daerah Biao, julukannya Kim Tiong Siong Jin. Yang menarik Ikihu justru kata-kata Kim Teng, Ang Lo Emas, itu. Hati mereka sama-sama tergerak karenanya. Itulah sebabnya kelima orang itu segera menuju perkampungan keluarga seng. Apa yang terjadi setelah mereka sampai di perkampungan keluarga seng, sudah kita ketahui di bagian depan. Rasanya tidak perlu diulangi kembali. Sekarang kita kembali lagi pada Chen Sim Fu yang sudah selesai menceritakan pengalaman mereka di sebelah barat gunung Kun Lun San Kim Teng Siong Jin yang sudah selesai mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, urusan ini harus ada aku baru bisa diselesaikan Cho An Lun Ong dari Kuil Gaiteng langsung tertawa dingin apakah kau juga mempunyai lengken poliok wajah Kim Teng Siong Jin langsung berubah mendengar kata-katanya. Apa maksud ucapan Ho A Tong? Cho An Lun Ho A Tong juga tertawa terbahak-bahak. Chin Jin Toh bukan orang bodoh, masa tidak mengerti maksudku sepasang metu Kim Teng Siong Jin mendelik lebar-lebar. Mimik wajahnya menyeratkan kemarahan. Maksud loceng di antara kita semua sebaiknya terjadi kerjasama yang baik. Setelah rahasia besar itu berhasil diungkap, baru kita bicarakan kembali kata Cho An Lun Ho A Tong meneruskan. Apa yang dikatakan Ho A Tong memang tepat sekali. Kita laksanakan demikian saja, jawab Iki Hu dan Chen Sim Fu serentak. Kim Teng Siong Jin tertawa dingin beberapa kali, tapi dia tidak memberikan komentar apa-apa. Kali ini, kita kembali ke sebelah barat gunung Kun Lun San, tetapi jumlah kita sudah bertambah. Aku rasa sebaiknya harus pilih salah satu dari kita yang memimpin ekspedisi kali ini. Kata Chen Sim Fu mendengar kata-kata Chen Sim Fu, semuanya merasa ada benarnya juga. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan. Menurut pendapatku, Cho An Lun Ho A Tong dari Kulil Gai Teng berpandangan tinggi dan bersikap pulas asih. Apabila ada pertikaian biar beliau yang menyelesaikannya. Entah bagaimana pendapat saudara sekalian kata Chen Sim Fu lagi. Mendengar Chen Sim Fu mengeluarkan usul itu, orang lainnya langsung merenung sejenak. Tetapi rasanya memang tidak ada orang lain lagi yang patut dijadikan pimpinan selain Cho An Lun Ho A Tong. Mereka pun menganggukkan kepalanya serentak. Baik, baik, Chen Sim Fu mengusulkan Cho An Lun Ho A Tong sebagai pemimpin, tentu saja mempunyai maksud lain. Di antara mereka semua, tenaga dalam Cho An Lun Ho A Tong boleh dibilang menduduki peringkat pertama. Mungkin Iki Hu saja tidak sanggup menandinginya. Tetapi ilmu silat Cho An Lun Ho A Tong justru tidak termasuk tinggi. Bahkan kalah dalam perubahan jurus-jurus yang hebat. Secara kasar dapat dikatakan, dia tidak mengerti apa-apa. Dengan demikian orang lainnya mungkin tidak berani mencari gara-gara dengannya. Tetapi Chen Sim Fu adalah manusia yang licik dan banyak akal jahatnya. Dia tidak akan memandang sebelah matel terhadap kehebatan tenaga dalam Cho An Lun Ho A Tong. Tampak mereka masih merundingkan masalah itu. Akhirnya diambil keputusan untuk meninggalkan perkampungan keluarga Seng besok pagi-pagi. Karena sudah ada keputusan, pertemuan itu pun dibubarkan. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Iki Hu juga kembali ke kamarnya sendiri. Tampak Tao Ling masih duduk di atas tempat tidur dengan wajah termangu-mangu. Pada saat itu, para tamu undangan keluarga Seng sudah pubar. Melihat kemunculan Iki Hu dan Chen Sim Fu, mereka khawatir akan timbul badai topan yang dasyat, sehingga cepat-cepat menyelamatkan diri masing-masing. Kenyataannya, Iki Hu dan Chen Sim Fu merupakan tokoh-tokoh golongan susat yang paling meresahkan dunia buling saat itu. Diluar kelihatannya mereka tidak ingin menimbulkan masalah apa-apa, karena orang-orang yang mereka hadapi masih dapat mereka peralat atau dengan kata lain saling memperalat. Untuk sementara kelihatannya tenang-tenang saja, sedangkan di dalam hati mereka sudah mempunyai rencana tersendiri. Iki Hu kembali ke kamar dan duduk berdampingan dengan Ta Oling. Sesaat mereka saling berdiam diri. Kukun, aku, aku, bahagia sekali. Kau, apakah kau bahagia? kata Ta Oling dengan tiba-tiba. Apa yang membuat kau bahagia? tanya Iki Hu dingin. Ta Oling tertawa terbahak-bahak. Aku sudah hamil empat bulan. Tidak lama lagi aku akan menjadi seorang ibu. Coba kau bayangkan, bukankah ini sesuatu yang membahagiakan sepasang metu Iki Hu menatap Ta Oling lekat-lekat. Ta Oling membelalakan matanya yang tidak bersinar. Sampai cukup lama Iki Hu baru berkata, Kalau begitu, biarlah kau merasakan kebahagiaan selama dua hari itu. Ta Oling merasakan kebahagiaan karena bertemu kembali dengan Li Chun Ju. Tetapi baru sekejap dia merasakan kebahagiaan, batinnya kembali terpukul karena terpaksa berpisah untuk selamanya dengan kekasih hatinya. Pukulan batin yang terlalu hebat itu mengguncang saraf Ta Oling sehingga terganggu. Dia sudah mulai tidak waras. Apa yang dikatakannya saat itu tidak disertai rasio. Apa saja yang tiba-tiba teringat sekilas lalu diucapkannya sembarangan. Iki Hu pahami mengenai hal itu. Itulah sebabnya, sembari berbicara dengan Ta Oling, otaknya terus berputar. Tentu saja dia tidak ingin melepaskan haknya. Begitu saja mengenai ekspedisi ke sebelah barat Gunung Kunlunsan. Dia tidak heran apabila di sana mereka akan mengalami pertarungan yang sengit. Sebab dia sudah dapat menduga bahwa hanya dari luar saja semuanya tampak ingin bekerja sama dengan baik. Tetapi sebetulnya pihak manapun ingin mengangkangi rahasia besar itu sendirian. Seandainya dia membawa Ta Oling, tentu dia harus melindunginya dan menjaga keselamatannya. Akibatnya menjadi tidak leluasa dan mungkin bisa menderita kerugian karenanya. Tetapi kalau dia tidak membawa Ta Oling, kemana dia harus menitipkan istrinya itu? Ta Oling sudah tidak waras tetapi anak dalam perutnya belum tentu ikut gila. Lagi pula anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Ta Oling terus tertawa. Tiba-tiba dia melonjak bangun. Suara tertawanya semakin lama semakin melengking. Cunju, kau tidak perlu mengingat aku lagi. Aku bukan hanya istri orang, bahkan aku juga akan menjadi ibu orang. Kau masih tidak melupakan aku, apakah kau masih ingin terus mencintai aku? Ikihu mengeringitkan keningnya. Tangannya terjulur ke depan dan menotok salah satu urat darah Ta Oling. Setelah tertegun sejenak, dia keluar dari kamar itu. Tidak lama kemudian, kembali lagi dengan diiringi dua orang laki-laki bertubuh kekar. Mereka sama-sama masuk ke dalam kamar. Kalau ditilik dari dendanan kedua laki-laki bertubuh kekar itu, tampaknya mereka merupakan pelayan dalam keluarga Seng. Ini istriku, dia sedang hamil. Aku akan meninggalkannya di sini. Kalau kalian menjaganya baik-baik, setelah kembali nanti, aku akan memberikan hadiah yang besar nilainya, kata Ikihu kepada kedua orang itu. Kedua laki-laki itu segera membungkukari tubuhnya mengiakan. Tetapi mimik wajah mereka menunjukkan perasaan serba salah. Perintah Itai Hiap, tentu tidak berani kami abaikan. Tapi titik kami khawatir kepandayan Ihujin terlalu tinggi sehingga kami tidak sanggup mengawasinya, sepasang alis Ikihu langsung menjungkit ke atas. Kalian tidak perlu merisaukan urusan itu. Besok sebelum aku berangkat, aku akan mengikatnya dengan rantai. Kedua laki-laki itu mengiakan sekali lagi, mereka pun keluar dari kamar itu. Malam itu, suasana di perkampungan Seng tenang sekali. Semuanya berusaha untuk beristirahat secukupnya karena besok akan memulai perjalanan yang jauh. Pagi hari kedua, Kim Ting Siong Jin membawa kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat. Chen Simfu membawa Tao Hengkan dan Igi Yok Hang, Iki Hu beserta tiga orang ihama dari Kulil Gateng meninggalkan perkampungan keluarga Seng untuk memulai ekspedisi mereka menuju sebelah barat gunung Kunlun San. Dan pada saat itu, Tao Ling masih tertidur degan pulas. Di sampingnya terdapat sebatang tiang yang dihubungkan dengan dua utas rantai memborgo kedua pergelangan tangan perempuan itu. Matahari mulai tinggi cahayanya menyorot dari jendela. Menyinari wajah Tao Ling yang mengerikan. Dia membalikan tubuhnya kemudian melonjak bangun. Rantai yang mengikat pergelangan tangannya mengeluarkan suara gemerincing yang nyaring. Matanya yang tidak mengandung semangat sedikit pun tampak membelalak. Otaknya bagai diselimuti awan putih. Tao Ling membalik-balikan pergelangan tangannya. Seakan-akan senang melihat rantai yang mengikatnya. Dia justru tertawa kebodoh-bodohan. Tidak lama kemudian, pintu kamar didorong. Dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar membawa nasi dan beberapa macam hidangan memasuki kamar. Meskipun saat itu Tao Ling sudah diikat dengan rantai, hati mereka tetap khawatir. Mereka meletakkan nampan jauh-jauh. Hujin silakan makan Tao Ling memandangi mereka. Hujin? Apa itu Hujin tanyanya? Keduanya saling melirik sekilas, kemudian bergegas keluar dari kamar itu. Baru saja mereka sampai di pintu kamar, terasa ada serangkum angin kencang yang melanda datang. Jarak Tao Ling dengan kedua orang itu ada tiga kaki, jadi tidak sampai mengenai mereka. Namun hati mereka semakin ketakutan. Cepat-cepat mereka meninggalkan kamar itu. Suara gemerincing rantai yang mengikat pergelangan tangan Tao Ling masih terdengar terus. Setelah keluar dari kamar, perasaan kedua laki-laki itu baru agak lega. Mereka menyeka keringat dingin yang membasai kening. Huh! Sungguh berbahaya kata salah seorang dari kedua orang itu. Keduanya berhenti sejenak. Baru saja mereka hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara bergemuruh. Meskipun kedua laki-laki bertubuh kekar itu sedikit mengerti ilmu silat, apabila dibandingkan dengan Gin Leng Hia Chiang Eho Jin, tentu saja memayangkannya saja mereka tidak berani. Karena itu, mendengar suara gemeruh dari dalam kamar, lutut. Mereka pun lemah seketika. Gigi mereka gemerutuk, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sesaat kemudian, terdengar lagi suara tertawa Tawolin yang aneh dan menyeramkan. Lagi-lagi disusul dengan suara gemeruh yang lebih keras lagi. Boom! Batu-batu tarmpak berhamburan, debu-debu berterbangan. Tahu-tahu dinding kamar sudah jebol. Tawolin yang rambutnya awu-tautan menyelinap keluar. Dia berdiri di depan tembok itu sejenak. Matanya melirik ke arah kedua orang laki-laki bertubuh kekar itu. Mulutnya tertawa menyeringai. Kedua orang itu terkejut bukan kepalang. Bahkan sedikit suara pun tidak sanggup dicetuskan. Tampak pergelangan tangan Tawolin masih terborgo rantai, bahkan tiangnya juga masih dihubungkan dengan rantai itu. Tiang itu baru dipasang tadi malam. Entah bagaimana, rupanya kurang kokoh sehingga Tawolin sanggup menariknya sampai jebol. Pada saat itu, para jago sudah meninggalkan perkampungan keluarga Seng, yang tertinggal hanya belasan pelayan. Mendengar suara bergemuruh, belasan orang langsung berhamburan ke tempat itu. Tetapi melihat situasi yang dihadapi, mereka jadi tertegun. Sekejap kemudian mereka berteriak histeris dan berlarian pontang-panting terdengar Tawolin tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak usah lari. Mengapa takut melihat aku sembari bertanya, Tawolin menyeret rantai dan tiang itu menghampiri kedua laki-laki bertubuh kekar. Lutut kedua laki-laki bertubuh kekar yang mengantarkan hidangan tadi sampai gemetar dan bersimpuh di atas tanah. Sampai Tawolin sudah melewati mereka, keduanya baru bisa menghembuskan nafas lega. Dengan setengah merangkak, mereka berlari jauh-jauh, Tawolin yang baru berjalan beberapa langkah berhadapan dengan sebuah tembok yang menghadangi jalannya. Wajah Tawolin menyeretkan kemarahan, giginya dikertakan kuat-kuat. Kenapa kau menghalangiku? Oh, aku tahu, Chun Ju ada di dalam sana, dan kau tidak mengizinkan aku bertemu dengannya, karena itu kau menghalangiku kan sembari berteriak marah-marah, sepasang lengannya menghibas ke depan. Tiang besi itu langsung menghantam tembok yang menghalanginya. Boom! Nasib tembok itu tidak berbeda dengan penyekat kamar tadi. Tampaklah sebuah lubang yang besar. Batu-batu kecil dan debu-debu berhamburan mengenai wajah Tawolin, tapi dia tidak memperdulikannya. Tubuhnya berkelebat melewati lubang itu. Chun Ju, Chun Ju, aku datang. Aku datang teriak Tawolin sambil lari. Tawolin berputar-putar di dalam rumah itu beberapa kali, akhirnya baru menemukan jalan keluarnya. Dari dalam rumah sampai keluar, perempuan itu menghancurkan tujuh-delapan tembok yang menghalanginya. Sesampai di luar perkampungan, Tawolin sempat termanggu-manggu sesaat. Kemudian menangis terseduh-seduh. Tubuhnya terhuyung-huyung, namun dia terus lari ke depan. Dia tidak mempunyai tujuan sama sekali, hanya mengikuti langkah kakinya. Kurang lebih satu setengah kentungan Tawolin berlari, tiba-tiba dia tampak terpaku. Rupanya Tawolin sudah sampai di tepi jurang yang di bawahnya tampak air laut menggelora. Sesampai di sana, dia termanggu-manggu beberapa saat. Mimik wajahnya menyeratkan kebingungan. Seperti ada sesuatu yang mengingatkannya pada tepi jurang itu. Tiba-tiba air matanya mengalir dengan deras. Samar-samar benaknya mulai mengingat sedikit, tetapi masih diliputi kebimbangan. Seperti tahu namun tidak. Dia hanya maklum bahwa tempat itu membangkitkan kesedihan hatinya. Dan dia ingin menangis sepuas-puasnya. Suara tangisannya yang berpadu dengan deburan ombak di bawah jurang, terdengar demikian menyayat hati dan mengenaskan. Sampai langit mulai menggelap, Tao Ling masih menangis di tepi jurang itu. Air matanya terasa sudah kering, tetapi dia masih ingin menangis. Terus menangis sampai dia benar-benar tidak sanggup menangis lagi. Langit sudah gelap. Perlahan-lahan Tao Ling berjalan mendekati tepian jurang. Di bawah cahaya rembulan, air laut di bawah ruang tampak berkilauan. Kelihatannya indah sekali. Tiba-tiba saja perasaan Tao Ling seperti terbuka. Untuk sesaat, dia ingat apa yang telah terjadi di tepi jurang itu. Dia juga tahu mengapa dia ingin menangis di tempat itu. Sejenak Tao Ling termangu-mangu di sana. Cunju, cunju aku datang sekarang. Titik aku datang sekarang. Teriaknya dengan suara melengking. Suaranya memecahkan keheningan malam. Tiba-tiba Tao Ling menghempaskan tubuhnya ke dalam jurang. Berat tiang dan rantai yang mengikat dirinya paling tidak ada 200 kati. Karena itu daya luncur tubuhnya juga semakin cepat. Tidak lama kemudian tampak gulungan ombak yang tinggi menerpa datang, airnya memercik ke tubuh Tao Ling. Tetapi pada saat itu juga, luncuran tubuh Tao Ling terhenti seketika. Dia memberontak, berharap agar gulungan ombak menelannya. Tetapi tubuhnya hanya bergelantungan di tengah udara. Cunju, aku ingin bersama-sama denganmu, aku ingin bersama-sama denganmu. Teriak Tao Ling keras-keras. Tao Ling sendiri tidak mengerti mengapa tubuhnya masih belum juga terjatuh ke dalam air laut. Rantai yang mengikat tangannya cukup panjang dan tiang besi yang bersambungan dengan rantai itu terkait sebatang pohon. Dengan demikian iuncuran tubuhnya jadi tertahan. Tao Ling terus berteriak. Dalam hatinya, orang yang menahan gerakan tubuhnya dan tidak memperbolahkan ia besatu dengan licunju pasti ikihu. Dengan asal-asalan dia menghantam ke sana kemari. Tidak lama kemudian, kembali dia menjeret histeris, Lai Ujatuh tidak sadarkan diri dalam keadaan tergelantung. Setelah Tao Ling tidak sadarkan diri beberapa saat, tampak sebuah sampan kecil terapung-apung di atas laut yang menggelora. Sampan itu bergerak seiring dengan hempasan ombak dan dalam sekejap mata sudah mendekat di bagian depan sampan itu berdiri seseorang yang sepasang tangannya ditelikungkan ke belakang. Di bagian belakang, tampak seseorang sedang menggerakkan dayung. Dayung itu terdiri dari sepasang, lebarnya tiga dok. Dengan mengandalkan kekuatan tangan si pendayung dan arus air yang deras, sampan itu melaju dengan cepat. Tidak lama kemudian sampan sudah sampai di bawah Tao Ling bergelantung. Orang yang berdiri di depan sampan menggapai-gapaikan tangannya kepada orang yang berdiri di belakang. Orang itu mengambil sebuah benda berwarna hitam pekat, kemudian dilemparkannya ke atas. Trak! Benda itu sudah menancap pada dinding jurang. Rupanya sebuah kaitan besi. Sampan kecil itu langsung terhempas oleh deburan ombak yang besar sehingga membentur batu karang di pinggiran jurang. Orang yang berada di belakang tadi segera menggunakan dayungnya menekan batu karang agar sampannya agak menjauh. Saat itu mulai tampak jelas bahwa orang yang mendayung perahu itu mempunyai perawakan yang pendek dan kurus. Sungguh sulit dibayangkan. Orangnya begitu kecil kurus bisa mempunyai tenaga sebesar itu. Sedangkan orang yang berdiri di bagian depan perahu adalah seorang laki-laki berusia lanjut, tubuhnya tinggi dan jenggotnya panjang melambai-lambai. Warna rambut dan jenggotnya putih keperakan dan mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Kakek itu mendongakan kepalanya ke atas dan menatap sejenak. Tampak dia menaruh nafas panjang. Tiba-tiba tubuhnya menceiat ke atas setinggi dua depaan. Ketika tubuh kakek itu mencelat ke atas, sepasang tangannya masih menelikung di belakang. Ketika tubuhnya hampir meluncur turun kembali, kakek itu mengulurkan tangannya mencekal sebatang ranting pohon. Kemudian dengan bantuan tenaga pantulan dari ranting itu, dia mencelat ke sebuah batang pohon dan duduk dengan santai. Matanya melirik sekali lagi kepada Tawoling. Lagi-lagi dia menarik nafas panjang. Dia menjulurkan tangannya untuk memutuskan ranting pohon. Dengan patahnya ranting pohon tubuh Tawoling pun meluncur ke bawah terjatuh di lautan yang menggelora. Kakek itu juga langsung terjun. Ternyata luncuran tubuhnya malah lebih cepat dari luncuran tubuh Tawoling. Sesampainya di atas sampan, dia merentangkan kedua tangannya untuk menyambut tubuh Tawoling. Dari munculnya sampan itu sampai kakek itu berhasil menolong Tawoling, semuanya hanya terjadi dalam sekejap mata. Tampak orang tua itu memberi isyarat kepada si kecil kurus, agar mendayung sampannya meninggalkan tepi jurang itu. Keadaan air laut masih menggelora, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tidak lama setelah sampan itu pergi, di atas tepian jurang muncul beberapa orang. Salah satu di antaranya melongokan kepalanya ke dalam jurang. Tampangnya panik, dia menghentakan kakinya keras-keras lalu memhalikan tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian, tampak beberapa sosok bayangan berkelebat. Orang itu menerjang ke depan dan mencengkeram leher baju dua orang di antara para pendatang. Di mana? Di mana orang yang kaki kedua orang itu terasa lemas. Tanpa dapat bertahan diri lagi, mereka jatuh berlutut di atas tanah. Isian Sing, kami tidak tahu, orang yang pertama-tama muncul itu ternyata Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Terdengar dia mendengus dingin. Mungkin ada jalan iain untuk menuju dasar jurang, kedua orang yang menjatuhkan diri berlutut, itu tampak gemetar. Meskipun kami dibesarkan di sini, kami tidak pernah mengetahuinya, Iki Hu tertawa dingin. Tangannya menceka leher kedua orang itu. Begitu tenaga dalam Iki Hu dikerahkan, tanpa sempat bersuara sedikitpun, kedua orang bertubuh ketar itu terkulai mati seketika. Tiga-empat orang lainnya terkejut setengah mati melihat tindakan Iki Hu. Mereka segera mengambil langkah seribu. Iki Hu mengeluarkan suara siulan yang panjang. Mau coba kabur gerakan tubuh si Raja Iblis bagai seekor burung yang aneh, dia menerjang ke depan secepat kilat. Tangannya mengibas angin kencang menerpa. Keempat orang itu terhempas. Satu persatu mereka jaiuh di atas tanah dan tidak bangun kembali. Iki Hu kembali lagi ke tepian jurang. Setelah memperhatikan sejenak, dia mengguncangkan sebatang pohon yang ada di sisi jurang itu, kemudian terjun ke bawah. Dengan memeluk batang pohon itu, tubuhnya meluncur pesat ke bawah. Tetapi dengan aman dia mendarat di salah sebuah dahan pohon yang mengait tubuh Tawoling tadi. Iki Hu membuang batang pohon itu. Dengan seksama dia memperhatikan pohon siung tersebut, akhirnya dia berhasil melihat jejak yang ditinggalkan ranting pohon tempat tubuh Tawoling tersangkut tadi. Iki Hu mengeluarkan suara siulan yang panjang. Matanya menatap permukaan laut lekat-lekat. Meskipun otaknya sangat cerdas dan kepandainya tinggi sekali, dia juga tidak berani mencemburkan diri ke dalam laut yang ombaknya besar-besar itu. Wajahnya menyiratkan kekesalan hatinya yang tidak terkatakan. Setelah mengeluarkan suara siulan panjang, dia mengerahkan ginkang taraf tertinggi yakni cicak merayap di dinding, tangannya menempel pada dinding jurang. Dengan gerakan cepat dia merayap ke atas. Sekejap kemudian si Raja Iblis sudah sampai di tepian jurang. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di sebuah tikungan. Sementara itu, sampan yang membawa Tawoling terus melaju kurang lebih satu li. Si kecil kurus kembali menggerakkan serasang dayungnya. Tampak sampan memblok tepat ke sebuah celah goa lalu melaju dengan cepat. Air laut demikian bergelora bahkan ombaknya bergulung-gulung. Tetapi setelah masuk ke dalam celah goa, permukaan air ternyata begitu tenang hanya beriak-riak sedikit. Sampan kecil itu terus bergerak, sebentar memblok ke kanan, sebentar memblok ke kiri. Gerakannya cepat sekali. Kedua orang di atas sampan itu juga tidak pernah terlibat pembicaraan. Seperti orang-orang gagu, tidak ada yang bersuara sedikitpun. Tidak lama kemudian, di depan mati mereka muncul seberkas cahaya keperakan. Cahaya keperakan itu cukup besar. Tampak sepintas lalu, seperti sebuah kolab berair jernih yang tersorot sinar rembulan. Sampai di situ, sampan baru berhenti. Kakek itu mengempi tubuh Tawoling dan loncat ketepian. Dia mengitari cahaya keperakan itu beberapa kali. Rupanya cahaya perak itu bukan kolam tetapi selembar jala besar berwarna keperakan dan tergantung di atas ranting sebuah pohon. Jala itu berukuran besar sekali, hampir sepetak sawah. Sungguh sulit diduga apa kegunaannya. Seandainya saat itu apabila Tawoling tidak pingsan, atau pikirannya masih waras, tentu dia akan ingat bahwa tiga tahun yang lalu, ketika dia terdampar di sebuah pulau Tandu selalu bertemu dengan Licunju, mereka juga pernah melihat jala besar itu. Di pulau itu pula cinta mereka pertama kali bersemi. Tetapi sayangnya saat ini, bukan saja Tawoling sedang tidak sadarkan diri, otaknya juga sudah kosong melompong, seandainya dia bangun dan melihat jala itu, belum tentu dia bisa teringat kembali. Begitu kakek itu naik ke tepian, orang yang kecil kurus itu segera menambatkan sampannya di sebatang pohon. Kemudian dia mengikuti di belakang orang tua itu. Gerakan tubuhnya gesit dan cepat. Kedua orang itu mengitari jala dua-tiga kali, seakan-akan jala itu mengandung arti yang besar bagi mereka. Setelah itu mereka baru melangkah memasuki celah goa. Dari celah goa masuk sampai ke tepian daratan. Ternyata ada sebuah jalan tembus yang bisa menuju ke sebuah lembah. Sekeliling tempat itu berupa dinding atau permukaan bukit yang tinggi sekali, sehingga mereka seperti berada di dalam sebuah sumur yang dalam. Orang tua dan si kecil kurus berjalan terus ke depan kurang lebih dua-tiga depa. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara tawa yang menusuk gendang telinga dan menyeramkan. Suara tawa itu mendadak saja timbul dalam suasana yang demikian damai. Biarpun seseorang yang kepandainya tinggi sekali, tetap saja terkejut setengah mati. Kedua orang itu tampak biasa-biasa saja, mimik wajah mereka tidak mengitunjukkan perasaan terkejut. Lain halnya dengan Taoling. Tadinya perempuan itu dalam keadaan tidak sadar, begitu suara tawa itu meledak, tiba-tiba dia membuka sepasang matanya dan memerontak sekuat tenaga. Kemudian dia pun ikut tertawa terbahak-bahak suara tawa yang pertama itu sudah begitu tidak enak didengar, dipadu lagi dengan suara tertawa Taoling yang otaknya sudah tidak waras, sehingga kedengarannya seperti serigala-serigala kelaparan yang sedang melolong tinggi, seperti kawanan burung bantu yang sedang meratap, benar-benar mendirikan bulu Roma. Kakek itu mengeringitkan keningnya. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya untuk menotok Taoling. Dengan demikian gerakan perempuan itu jadi terhenti. Keadaan Taoling saat itu sungguh mengerikan. Rambutnya awut-awutan, mulutnya masih dalam posisi membuka lebar seperti masih tertawa terbahak-bahak. Begitu suara tertawa Taoling berhenti, suara tawa yang aneh itu reda. Keadaan menjadi hening kembali. Saat itu, kakek dan si kecil kurus sudah sampai di depan dua buah pondok beratap rumbia. Si kecil kurus maju, lalu membuka pintu pondok itu. Gerakan kakek itu sejak semula tenang sekali. Tetapi begitu dia memasuki pondok itu, dengan cepat dia sudah melesat keluar kembali. Dalam waktu yang bersamaan, segulung suara siulan yang lengking tinggi memecahkan keheningan. Suara siulan itu keluar dari mulut si kecil kurus. Dari hal itu dapat dibuktikan bahwa tenaga dalam si kecil kurus itu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Begitu kakek itu menghambur keluar dari dalam pondok, si kecil kurus pun langsung mener yang ke arah suara tawa yang aneh itu. Tubuh kakek itu bergerak sedikit. Kenapa kau gerakan tubuh si kecil kurus itu cepatnya bukan main? Dalam sekejap meter dia sudah mener yang sejauh satu dipal lebih. Tetapi ketika kakek itu membentak, mendadak pula tubuh si kecil kurus itu berjungkir balik di udara dan melayang kembai lalu mendarat di atas tanah dengan mantap. Setelah berdiri tegak si kecil kurus itu lalu menggerakkan tangannya dengan serabutan. Mulutnya mengeluarkan suara siulan yang melengking. Tidak usah diragukan lagi bahwa dia memang gagu. Terima kasih telah menonton!